Sosok Zhang Fan perlahan menghilang di kejauhan. Pria pendek dan gemuk itu tidak hanya tidak merasa rileks, tetapi dia juga sangat takut sehingga wajahnya dipenuhi keringat berminyak. Dia keluar dari kerumunan dan mengejar suping. Meskipun aura yang seberat gunung tai dilepaskan, dia begitu takut hingga berkeringat dingin. Bagaimana mungkin dia berani tidak patuh? Saat berputar di balik batu besar, pemuda bertubuh pendek dan gemuk itu melihat Zhang Fan berdiri di depannya dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya. Burung emas aneh di bahunya menatapnya dengan mata seukuran kacang hijau, seolah-olah sedang menilai apakah dia lesat. Ditatap seperti itu, pemuda bertubuh pendek gemuk itu merasakan pori-pori di sekujur tubuhnya menegang, dan ia menahan keringat dingin. Senior, senior. Dengan suara, bang, dia berlutut di tanah, melangkah maju dengan lututnya, dan menangis dengan getir, aku benar-benar tidak tahu bahwa ini adalah wilayah senior. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Senior, perlakukan aku seperti kentut dan biarkan aku pergi. Orang yang menarik sekali. Ku Tao tersenyum dan mentransmisikan suaranya. Dia benar-benar mengira Zhang Fan ada di sini untuk menduduki wilayahnya. Kultifator kecil ini cukup menarik. Kultifasi orang ini hanya pada tingkat ketiga atau keempat dari tahap pemurnian. Pastilah suatu kebetulan dia datang ke sini dan melihat apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Selain itu, situasi setempat sangat istimewa, jadi dia punya ide untuk menggunakan manusia-manusia ini untuk mengumpulkan beberapa barang untuk kultifasinya. Menggunakan dirinya sendiri untuk mengukur orang lain, dia juga menganggap Zhang Fan sebagai seseorang yang baik. Jika dia tidak khawatir tentang keselamatan Siruo, dia akan sedikit tertarik padanya. Namun, sekarang dia sedang tidak bersemangat. Dia hanya menatapnya dengan dingin dan berkata, aku akan menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu. Jika kamu bisa menjawabnya, kamu akan baik-baik saja. Jika kamu tidak bisa, Huff! Ya, ya, ya. Aku akan menjawab apapun yang ditanyakan senior. Keringat dingin mengalir di mata pemuda bertubuh pendek dan gemuk itu, dan dia tidak repot-repot menyekannya. Dia menyipitkan matanya dan menjawab dengan suara gemetar. Bagaimanapun juga, orang ini adalah seorang kultifator, jadi dia pasti lebih tahu daripada manusia biasa itu. Kalau tidak, Zhang Fan tidak akan berminat untuk memperhatikan hal semacam ini saat ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi hari itu? Ceritakan secara rincin. Zhang Fan melihat sekelilingnya dan menatap matanya. Ya, ya. Pemuda bertubuh pendek dan gempal itu berulang kali setuju. Ia berpikir sejenak dan berkata, hari itu, saya kebetulan melewati daerah laut ini. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, dan ombaknya setinggi ratusan kaki. Samar-samar saya mendengar orang berteriak. Saya sangat takut. Saya tahu itu adalah pertarungan antara dua orang ahli. Saya hanyalah seekor udang, dan saya takut akan membunuh mereka secara tidak sengaja, jadi saya mencari pulau untuk bersembunyi dan berakhir di sini. Pemuda bertubuh pendek dan gemuk itu menelan ludahnya dan berkata dengan rasa takut yang masih ada, aku benar-benar tidak tahu di level berapa senior itu berada. Dia benar-benar kuat. Dia pasti seorang Grandmaster Formasi Inti. Begitu sampai di pulau itu, aku mendengar suara gemuruh seperti guntur. Ada juga suara tawa lembut seorang wanita. Sangat menyenangkan mendengarnya. Aku memberanikan diri untuk melihatnya, tapi... Aduh! Tubuhnya bergetar seperti saringan. Dia menunjuk ke segala arah dan berkata, ada beberapa pulau kecil di dekatnya, tetapi semuanya tenggelam dalam sekejap mata. Pemandangan itu. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak dapat menggambarkan betapa mengerikannya pemandangan itu. Dia begitu cemas sehingga kulit kepalanya hampir putus. Selesai. Pulau-pulau di sekitarnya semuanya tenggelam. Mengapa pulau ini baik-baik saja? Zhang Fan mengerutkan kening dan memotongnya. Saya tidak tahu tentang itu. Yang saya tahu hanya bahwa ketika ombak mencapai puncaknya, langit menjadi terang, dan ombak pun menghilang. Saya juga melihat bahwa pulau ini istimewa. Semua manusia di pulau itu menyembah seseorang yang disebut Dewi Air. Itulah sebabnya saya mengalami delusi. Pasti ada yang salah dengan pulau ini. Dewi Air. Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Ia teringat patung di kuil yang dilihatnya tadi. Dia samar-samar ingat bahwa patung itu berbadan manusia dan berekor ikan. Dia pikir itu adalah seorang wanita. Wajahnya berwibawa dan baik hati. Dia pastilah Dewi Air. Dari kenyataan bahwa semua pulau telah tenggelam, hingga kenyataan bahwa pulau ini adalah satu-satunya yang tersisa, hingga kenyataan bahwa pulau kecil ini mampu menghasilkan begitu banyak orang, jelaslah bahwa hal ini luar biasa. Namun, dia tidak peduli lagi sekarang. Dia hanya meninggalkan kesan di hatinya dan berbalik untuk bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu melihat seperti apa orang yang melakukannya? Ya, ya. Pemuda bertubuh pendek dan gemuk itu menganggukkan kepalanya seperti anak ayam yang mematuk nasi. Ada pandangan penuh kerinduan di matanya. Mereka adalah dua peri. Tidak, mereka bahkan lebih cantik dari peri. Junior hanya melihatnya sekilas. Dua bola cahaya, satu emas dan satu putih, saling bertabrakan. Setelah itu, semuanya tampak tenang. Pada saat itu, Junior melihatnya sekilas. Dua wanita. Memang. Zhang Fan tiba-tiba mengepalkan tangannya dan menjadi bersemangat. Yang satu adalah Siruo. Yang satunya lagi seharusnya. Dewi Yaoji. Hanya orang ini yang bisa menjelaskan mengapa dia hanya menyerang Siruo. Segala macam pikiran berkelebat di benaknya, tetapi tidak menghentikannya untuk bertanya, ke arah mana mereka pergi. Timur, saya yakin. Pria muda yang pendek dan gemuk itu hampir menunjuk ke langit dan mengumpat. Baiklah, kau bisa pergi dan melanjutkan pekerjaanmu. Jika kau tidak berkata jujur, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Begitu pemuda kekar itu selesai berbicara, suara Zhang Fan memasuki telinganya. Seketika, dia terbang tinggi seperti sedang menunggangi awan. Ketika dia berteriak dalam hatinya, hidupku sudah berakhir, dia jatuh ke tanah dengan suara, bang, dan pantatnya hampir pecah menjadi delapan bagian. Aku tidak mati. Hahaha, aku tidak mati. Pemuda bertubuh pendek dan gemuk itu hampir menarik kegirangan. Apalagi saat melihat pelaku yang telah membuatnya melayang, ia tertawa terbahak-bahak hingga matanya tak terlihat. Itu adalah batu roh tingkat menengah. Dia tidak tahu bahwa Zhang Fan telah melakukan sesuatu padanya. Jika ada masalah, dia bisa datang kepadanya kapan saja. Lebih dari seratus mil di sebelah timur pulau Dewi Air, Zhang Fan menyapu lautan. Matanya seperti kilat, menyapu sekeliling. Saat dia tiba di sana, dia sudah tahu bahwa pemuda pendek dan gemuk itu tidak berbohong. Cahaya kemasan melintas di mata Zhang Fan. Ketika dia melihat ke laut yang tenang lagi, itu seperti cerita yang berbeda. Teknik menatap Ki. Ia telah mewariskan kemampuan ini kepada putrinya yang sangat berharga, Yu Yu, tetapi kultivasinya masih jauh dari cukup. Ia hanya bisa melihat hal-hal di depannya, tetapi Zhang Fan telah mengolahnya ke tingkat yang tidak kalah dengan simen sangtang di masa lalu. Bahkan aura yang tertinggal beberapa hari lalu tidak dapat lepas dari pandangannya. Begitu dia menggunakan teknik tatapan Ki, dia melihat ke permukaan laut lagi. Energi spiritual yang kacau itu tampaknya telah ditandai oleh seseorang. Energi itu jelas terbagi menjadi dua orang, saling terkait saat mereka bergerak ke kejauhan. Yang satu berwarna putih salju dan anggun, seperti bunga teratai salju di gunung Tian Shan. Yang satu lagi bersinar dengan cahaya kemasan, seperti bunga teratai emas yang cemerlang. Itu samar-samar dapat dilihat, dan semakin jauh, semakin samar jadinya. Saya khawatir ini adalah tempat di mana Si Ruo dan yang lainnya bertarung. Pada saat ini, Zhang Fan kurang lebih mengerti. Setelah sekian hari, auranya sudah lama memudar. Hanya di tempat pertempuran sengit ini ada beberapa petunjuk. Namun, jika musuhnya benar-benar Dewi Yao Ji, Si Ruo jelas bukan tandingannya. Jika dia bertarung langsung, maka dia bukanlah gadis iblis kecil Si Ruo. Dia pasti telah menggunakan berbagai macam metode dan formasi untuk melarikan diri dan menunda. Karena itu, dia jarang bertarung secara langsung. Mengandalkan hal ini untuk menemukan jejak keduanya sama sulitnya dengan naik ke surga. Mari kita lanjutkan ke arah ini. Siapa tahu, kita mungkin menemukan petunjuk lainnya. Pendetaku tidak punya pilihan lain selain berkata sambil tersenyum kecut. Belum lagi jejak samar di kejauhan, bahkan aura dan energi spiritual yang tersisa di depan mereka segera dibubarkan oleh teknik tata panki. Mereka tidak bisa lagi terlihat. Berengsek. Zhang Fan meraung marah. Pelangi emas melesat di udara dan bersiul. Kali ini, pesawatnya terbang kurang dari 100 mil sebelum berhenti lagi. Tidak. Si Ruo tidak akan melarikan diri seperti ini. Bagaimanapun, Zhang Fan telah lama berada di medan perang. Dia langsung tenang dalam sekejap. Kultifasi Si Ruo lebih rendah dari lawan, kekuatan tempurnya lebih rendah, dan bahkan pengalamannya lebih rendah. Maka dia pasti tidak akan mundur saat bertarung. Dia pasti akan menggunakan kultifasi formasinya untuk menunda lawan. Demi menunggu bala bantuan, dia tidak akan pergi jauh. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat lawan berputar-putar. Berbagai pikiran melintas di benaknya. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan mengulurkan tangannya di depannya. Riak cahaya bintang muncul. Itu adalah kemampuan cermin bunga bulan air. Dalam jarak 100 mil, tidak peduli apakah itu ombak laut, pulau-pulau, langit atau air, semuanya dapat terlihat. Setelah tenang, Zhang Fan mengerti bahwa jika orang yang menyerang itu benar-benar Dewi Yaoji, dengan pengalamannya, dia pasti tidak akan membiarkan Si Ruo punya banyak waktu untuk bernapas. Dia pasti tidak akan membiarkannya meninggalkan petunjuk yang jelas. Bersamaan dengan analisa sebelumnya, metode yang paling bodoh juga merupakan metode terbaik. Dia menyapukannya seperti jaring. Hanya dengan melakukan itu, dia tidak akan melewatkannya. Selama tiga hari tiga malam, Zhang Fan tidak tidur atau beristirahat. Kemanapun ia pergi, ia mencari di area dalam radius 100 mil dari laut, tidak melewatkan sedikitpun petunjuk. Selama tiga hari ini, Zhang Fan mengejar sejauh puluhan ribu mil. Dia mengubah arah tidak kurang dari seratus kali, dengan hati-hati mengikuti petunjuk-petunjuk kecil. Pada titik ini, kebijaksanaan pemikirannya dapat terlihat. Dengan seringnya perubahan arah tersebut, jika ia hanya mengejar ke satu arah saja, ia pasti sudah kehilangan arah. Kini, saat ia semakin dekat, jejak yang ditinggalkannya semakin jelas dan jelas. Kecepatannya pun semakin cepat. Namun, tidak ada kegembiraan di wajah Zhang Fan. Tujuh hari. Zhang Fan mengepalkan tinjunya dan terbang menuju tempat yang dia temukan dalam kemampuan cermin bunga bulan air. Semakin lama dia menunda, semakin besar pula bahaya yang akan dihadapi si Ruo. Tidak peduli seberapa banyak trik yang dimilikinya, akan ada saatnya dia kehabisan trik. Dewi Yao Ji, awalnya aku ingin mengabaikanmu. Aku tidak menyangka kau akan memprovokasiku. Bagus, sangat bagus. Setelah berhari-hari mengejar, api di hati Zhang Fan hendak menjadi padat. Karena kau mencari kematian, jangan salahkan aku karena mengambil sisa jiwa seratus kehidupanmu untuk memberi makan si Ruo. Niat membunuh yang mengejutkan itu terasa dingin menusuk. Kemanapun ia lewat, ikan-ikan akan tenggelam ke dasar laut dan burung-burung akan jatuh dari awan. Niat membunuh yang ilusif itu telah berubah menjadi bilah pedang yang kokoh. Karena tidak pernah benar-benar berjuang antara hidup dan mati selama 20 tahun, niat membunuh Zhang Fan telah tertahan. Namun, agitasi ini menyebabkannya meletus, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia terbang melewati 50 km dalam sekejap. Tak jauh di depan, pemandangan menyedihkan memasuki mata Zhang Fan. 902. Matahari terbit bersinar terang di laut di depannya, tetapi laut tampak agak sepi. Tidak ada angin di laut, dan tidak ada ombak. Laut yang seharusnya tenang, justru bergelora dengan arus bawah, seperti mulut raksasa yang menelan dan meludah di dalam air. Mayat-mayat dan puing-puing yang mengapung tersapu ke permukaan air. Kadang-kadang, gelombang akan menyapu mereka, dan mereka akan tertelan kembali ke dasar laut, menghilang tanpa jejak. Mayat-mayat yang mengapung ini tidak membengkak, dan ada berbagai macam puing, mulai dari tanaman obat hingga pecahan meja dan kursi. Tidak ada satupun yang tampak seperti telah terendam dalam air laut dalam waktu yang lama. Dilihat dari keadaannya, pemandangan menyedihkan ini sepertinya baru saja terjadi belum lama ini. Zhang Fan muncul, menatap pemandangan di depannya sambil berpikir. Tidak sulit untuk mengetahui dari pakaian mayat-mayat yang mengapung itu bahwa kebanyakan dari mereka adalah pembudidaya atau pelayan. Melihat bahan-bahan itu, sebuah pemandangan yang familiar muncul di benaknya. Reruntuhan Reruntuhan biru tua Di mana-mana tenang, tetapi di sini arusnya seperti sungai yang pasirnya telah digali. Pusaran air terbentuk di bawah air, menelan dan memuntahkan segalanya. Saat pertama kali pergi ke reruntuhan biru tua laut terbalik naga, Zhang Fan sempat membayangkan betapa kaburnya gambaran itu jika reruntuhan bawah laut itu pecah suatu hari nanti. Mungkin seperti apa yang terjadi sekarang? Dong Hua Zhenren Apakah itu Dong Hua Zhenren? Ketika Zhang Fan tengah mengerutkan kening dan melihat semua ini, sebuah suara tergesa-gesa tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Hem, kok bisa ada orang di sini yang kenal aku? Dia menoleh dengan bingung, hanya untuk melihat seorang kultifator terbang ke arahnya dari sebuah pulau kecil di kejauhan. Sebelum mencapai setengah jalan, dia jatuh tak berdaya. Menguasai Ada tiga hingga lima orang pembudidaya di pulau itu, baik pria maupun wanita. Mereka semua berseru ketika melihat ini. Namun, baik sang guru yang jatuh maupun para pria dan wanita di pulau itu, mereka semua kelelahan. Bahkan suara mereka tidak dapat terdengar jauh, dan mereka hanya dapat menyaksikan kejadian itu. Tepat saat tubuh, manajer, hendak menyentuh air laut, embusan angin tiba-tiba muncul dan dengan lembut membawa, manajer, di depan Zhang Fan seperti kepingan salju yang berkibar. Begitu orang ini mendekat, Zhang Fan mengerutkan alisnya. Dia adalah seorang pria parubaya. Bagaimanapun, dia berbeda dari mayat-mayat yang mengambang, dia masih hidup. Dilihat dari auranya, tidak sulit bagi Zhang Fan untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang kultifator formasi inti, dan bukan seorang yang lemah. Namun, seorang kultifator formasi inti yang kuat saat ini berada di ambang kematian dan pingsan. Jika dia dibiarkan jatuh ke dalam air, dia mungkin akan tenggelam. Karena teriakan itu, Zhang Fan tidak bisa membiarkan Siruo dan Yaoji pingsan begitu saja. Terlebih lagi, pemandangan di depannya kemungkinan besar terkait dengan Siruo dan Yaoji. Dengan ketukan jarinya, energi spiritual di udara berkumpul dan mengembun menjadi siklon kecil. Kemudian, ia mengetuk dantian pria parubaya itu. Ledakan, petik 2. Zhang Fan hampir bisa mendengar inti emas milik pria itu, yang hampir runtuh dengan rakus melahap energi spiritual yang dituangkannya ke dalamnya. Saat berputar, bahkan menghasilkan suara gemuruh. Eh. Setelah beberapa saat, sambil mengerang, lelaki itu perlahan terbangun. Awalnya, dia sedikit bingung, tetapi ketika dia melihat wajah Zhang Fan, matanya tiba-tiba berbinar. Dia benar-benar mengenalku. Zhang Fan tahu apa yang sedang terjadi dan bertanya, siapa kamu? Apa yang sedang terjadi? Deep Blue? Deep Blue ku telah hilang. Petik 2. Wajah lelaki setengah baya itu penuh dengan kesedihan. Ia kembali menatap ke arah laut. Mayat-mayat dan puing-puing yang mengapung seakan menusuk matanya. Ia berbalik dan membungkuh, berkata, Junior Feng ke memberi salam kepada Dong Hua Zhen Ren. Ketika mendengar kata-kata, Deep Blue, Zhang Fan tahu siapa pria ini. Dia bertanya dengan acuh-ta'acuh, apakah kamu bawahan Long Fu Hai? Aku memang bawahan Raja Naga. Lihatlah, Zhen Ren. Seolah teringat sesuatu, Feng ketampak cemas. Dia mengeluarkan sebuah benda dari tas kian kun dan menyerahkannya kepada Zhang Fan. Di mana kamu mendapatkan ini? Melihat barang itu, ekspresi Zhang Fan berubah dan dia berteriak. Itu hanyalah token biasa, tetapi memiliki arti yang berbeda. Token itu diberikan kepadanya oleh Long Fu Hai, dan token itu mewakili identitasnya. Token itu mudah digunakan di Deep Blue Ruins. Zhang Fan tidak banyak menggunakan benda ini, tetapi dia memberikannya kepada Siruo dalam perjalanan ke Laut Angin. Dia hanya menganggapnya sebagai mainan untuk dilihatnya saat dia punya waktu. Sekarang setelah hal itu muncul di hadapannya, tidak perlu lagi dikatakan apa artinya. Raja Naga telah lama mengirim pesan kepada para pengelola reruntuhan, disertai potret Zhen Ren. Ia berkata bahwa jika Zhen Ren membutuhkan sesuatu, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menyediakannya, dan bahwa Anda adalah tamu terhormat dari Deep Blue Ruins. Begitu aku melihat token ini, aku tahu bahwa Dewi Siruo memiliki hubungan dengan Zhen Ren, jadi aku bekerja sama. Aku tidak menyangka. Pada titik ini, Feng ketidak dapat melanjutkan. Dia hampir harus memaksakan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Zhang Fan terdiam sejenak. Dia tahu bahwa bagi seorang kultifator seperti dia, reruntuhan itu setara dengan hasil kerja kerasnya seumur hidup. Akan menjadi pukulan berat baginya jika reruntuhan itu dihancurkan. Zhen Ren, cepatlah selamatkan Dewi Siruo, kalau tidak semuanya akan kacau. Feng ke ini bukan orang biasa. Dia cepat-cepat menenangkan emosinya dan berkata. Mendengar ini, meskipun Zhang Fan merasa cemas, dia tidak dapat menahan diri untuk memujinya. Bukannya orang ini sangat peduli dengan keselamatan Siruo, tetapi dia mencari keuntungan dan menghindari bahaya. Karena dia sudah membayar harganya, dia hanya ingin mendapatkan lebih banyak keuntungan. Dia telah melindungi Siruo untuk sementara dan pasti telah menolongnya, tetapi dia tidak tahu bahwa musuh yang diprovokasi Siruo begitu kuat hingga seluruh reruntuhan biru tua hancur. Sekarang setelah semuanya berakhir, Feng ke ini hanya bisa menjual dirinya sendiri dan meninggalkan kesan mendalam di hati Zhang Fan pada saat yang sama. Hanya dengan begitu harga besar yang telah dibayarkannya akan sepadan. Dia mungkin sekarang mengerti bahwa tindakan Siruo benar-benar melemparkannya ke dalam api. Apakah itu mengalihkan kesalahan kepada Jiang Dong atau menggantikannya, dia mendorongnya ke dalam api untuk memberi waktu untuk mengatur nafas. Dia adalah sikap iblis wanita yang sebenarnya. Namun, meski begitu, dia masih bisa melepaskan segalanya. Jelas terlihat orang macam apa dia. Jika dia berada di dunia fana, dia akan menjadi karakter yang tangguh. Sayangnya, ini adalah dunia para kultifator, di mana kekuatan adalah segalanya. Paling banter, dia hanya bisa berjuang untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan bagi dirinya sendiri. Bagus, baik sekali. Feng ke, aku berjanji padamu bahwa jika Siruo baik-baik saja, aku akan mengucapkan kata-kata yang baik untukmu di hadapan Dragon Over Tour Netsea. Kau dapat membangun kembali reruntuhan itu, atau melangkah lebih jauh, sesuai keinginanmu. Bagaimana menurutmu? Feng ke, terima kasih, guru spiritual. Feng ke hendak bersujud dan mengungkapkan rasa terima kasihnya saat itu juga, tetapi Zhang Fan menariknya kembali dan bertanya, ceritakan padaku detailnya. Di mana Siruo sekarang, dan apa yang dia dapatkan darimu? Feng ke menyadari urgensi situasi ini. Jika sesuatu terjadi pada Siruo, dia akan berterima kasih karena Siruo tidak melampiaskan amarahnya padanya, apalagi memberikan keuntungan apapun. Oleh karena itu, dia tidak berani lalai dan menceritakan semuanya secara terperinci. Ternyata, Siruo telah tiba di Deep Blue Ruins 6 jam yang lalu. Dia telah menggunakan token yang diberikan Zhang Fan untuk mentransfer sejumlah besar material dan pergi melalui matriks transportasi di Deep Blue Ruins. Dari sini, dapat diketahui bahwa, kecuali di depan Zhang Fan, Siruo masihlah si penggoda dari bertahun-tahun yang lalu. Siruo tahu betul seberapa kuat pengejar di belakang mereka, tetapi dia tidak membiarkan Feng ke dan yang lainnya pergi bersamanya. Dia bahkan tidak memperingatkan mereka. Dia menjelaskan dengan jelas bahwa dia ingin mereka menunda Yao Ji dan memberinya waktu. Namun, apakah dia seorang penggoda atau peri? Bagi Zhang Fan tidak ada bedanya. Dia hanya tahu bahwa dia adalah wanitanya, dan itu sudah cukup. Kemana matriks transportasi mengarah? Bahan apa yang diambil Siruo? Segala macam pikiran terlintas dalam benaknya dalam sekejap. Begitu Feng ke selesai berbicara, Zhang Fan melontarkan rentetan pertanyaan. Feng ke tidak bertele-tele. Dia sudah datang dengan persiapan. Dia mengeluarkan dua lembar batu giok dan menyerahkannya. Salah satunya adalah lokasi keluarnya matriks transportasi, yang hanya berjarak beberapa puluh mil. Yang satu lagi adalah daftar materi. Ini sepertinya sebuah matriks. Bahan-bahannya sangat menakjubkan. Zhang Fan hanya bisa menganalisis untuk apa matriks itu digunakan. Mengenai jenis matriks itu, dia tidak bisa mengetahuinya dengan kultivasinya. Dong Hua Zhenren, Aku sudah bertanya pada seorang rekan direruntuhan yang merupakan ahli matriks. Menurutnya, ini adalah matriks berskala besar, sebuah labirin. Butuh banyak waktu untuk menyiapkannya. Ini bukan yang biasa. Feng ke menyela pada saat yang tepat. Memakan banyak waktu. Ekspresi Zhang Fan berubah seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Kamu bisa mengirim pesan ke Dragon Saturner dan katakan padanya bahwa aku mengatakan demikian. Begitu Zhang Fan mengatakan ini, Feng ke tidak bisa lagi menahan kegembiraan di wajahnya. Ini sama saja dengan melapor kepadanya. Bagaimana mungkin dia tidak senang? Terima kasih, senior. Feng ke membungkuk dalam-dalam. Saat dia mengangkat kepalanya, Zhang Fan sudah menghilang. Ketika menoleh ke belakang dengan ngeri, dia hanya bisa melihat pelangi emas melesat melintasi laut ke arah pintu keluar matriks transportasi. Pelangi itu hampir tak terlihat. Apa gunanya menyiapkan matriks yang memakan waktu seperti itu? Si Ruo adalah seorang ahli matriks. Dia ahli dalam matriks yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki banyak cara untuk menunda. Dia telah mengorbankan reruntuhan biru tua untuk mengulur waktu untuk menyiapkan matriks ini. Jelas bahwa dia sedang terburu-buru. Dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Pasti ada jalan keluar di dekat sini. Sepanjang jalan, banyak pikiran melintas di benak Zhang Fan. Segera, dia menyelesaikan situasinya. Tindakan Si Ruo sedikit nekat. Bahkan jika dia menghabiskan banyak waktu dan menyiapkan formasi yang kuat, mustahil baginya untuk sepenuhnya melarikan diri dari Yao Ji karena perbedaan tingkat kultifasi mereka. Tetapi dia tetap menghabiskan banyak waktu melakukan hal ini karena dia tidak punya pilihan lain dan ada jalan keluar di dekatnya. Selain itu, hanya ada sedikit kemungkinan lain. Dengan kekuatan penuh Zhang Fan, dia menempuh jarak lebih dari 10 mil dalam sekejap mata. Saat ia terbang di udara, ia melihat sebuah pulau kecil di bawah kakinya. Pulau itu berantakan dan tampak seperti akan tenggelam. Kabut menyelimuti pulau itu dan perlahan menghilang. Bahkan saat angin laut bertiup, kabut itu tidak menghilang sepenuhnya. Kis spiritual yang bersiul kacau bagaikan badai semakin jelas menunjukkan apa yang telah terjadi di sini. Ini adalah pintu keluar Matrix transportasi di Deep Blue Ruins. Itu juga tempat si Ruo memasang Matrix untuk mengulur waktu. Dia sudah keluar dari Matrix. Ekspresi Zhang Fan membeku. Dia tahu bahwa saat yang berbahaya telah tiba. 903. Angin laut bertiup, menyebarkan kabut. Di laut yang berkabut ini, Zhang Fan berdiri melawan angin, melihat kekacauan di bawah kakinya. Pulau tempat dia berdiri tidak lebih dari sekadar pintu keluar formasi teleportasi yang telah disiapkan di Deep Blue Ruins City untuk keadaan darurat. Yang ditekankan adalah bahwa pulau itu tersembunyi dan terpencil, sehingga sulit bagi siapapun untuk mendeteksinya. Tentu saja, tidak ada bangunan apapun di sana. Itu seperti pulau terpencil yang bahkan tidak bisa disebut tembok yang bobrok. Namun, di tempat yang hancur seperti itu, indera ketuhanan Zhang Fan menyebar tanpa henti, meliputi seluruh pulau dan menyapunya seperti jaring. Tiba-tiba raut wajahnya berubah. Sebuah batu besar yang runtuh langsung terbalik dengan suara keras, seolah-olah ditarik oleh 17 atau 18 ekor banteng, memperlihatkan apa yang tersembunyi di bawahnya. Garis putus-putus itu adalah bagian dari formasi. Zhang Fan tidak mempedulikannya. Yang ia pedulikan adalah titik putih di atasnya. Suara mendesing. Dia melambaikan tangannya, lalu sebuah pita kasa, bagaikan seekor naga putih yang memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya, tiba-tiba ditarik keluar dari reruntuhan dan terbang ke tangan Zhang Fan. Itu memang barang yang berharga. Setelah melihatnya sekilas, dia menyadari bahwa itu adalah kain kasa yang selalu di bawah siruo. Penatu aku, tampaknya inilah yang digunakan siruo untuk memikat Yao Ji ke dalam formasi. Zhang Fan meraih kain kasa itu. Setelah sekian hari melacak, akhirnya dia merasa telah menangkap ekornya. Berhenti bicara omong kosong. Cepatlah. Timur. Begitu suara marah kutau meredah, sebuah indra ketuhanan yang kuat menyapu kembali dari timur. Kali ini, berbeda dari beberapa hari terakhir pelacakan. Yao Ji tidak butuh waktu lama untuk keluar dari formasi. Rupanya, dia juga tahu bahwa siruo telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk menyiapkan formasi seperti itu pada saat kritis ini. Dia pasti sudah siap dan pergi dengan tergesa-gesa tanpa penyembunyian yang cermat. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa lolos dari pencarian habis-habisan indra ketuhanan kuatau. Bagus. Zhang Fan sangat gembira. Pada saat kritis ini, setelah berhari-hari melacak, apakah dia bisa menyelamatkannya atau gagal diambang keberhasilan bergantung pada momen ini. Tanpa ragu sedikit pun, dia bergerak. Dengan teriakan gembira perimoling, pelangi emas melesat di langit dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lapisan awan tertekan, aura stagnan, bahkan gemuruh ombak pun tertahan. Di lautan yang tampak biasa saja, sesosok keindahan menakjubkan yang hanya dapat ditemukan di surga dan jarang terlihat di dunia fana, tengah melangkah di atas ombak. Pakaiannya yang putih berkibar tertiup angin, dan kakinya yang telanjang bagaikan salju. Ia memiliki sikap anggun yang dapat menyebabkan kehancuran kota dan negara. Di wilayah laut yang telah sunyi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kemunculan wanita bertelanjang kaki dan berpakaian putih ini membuat seolah-olah seluruh dunia tiba-tiba menjadi hidup. Si Ruo. Si Ruo lah yang telah bersembunyi selama tujuh hari tujuh malam, menggunakan segala macam metode untuk melarikan diri dari Yao Ji, yang kultifasinya jauh di atas dirinya. Pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba membeku. Seperti pohon wilau yang bergoyang tertiup angin, dia berbalik dan terkekeh. Hahaha. Kakak Yao Ji, kenapa kau datang terlambat? Kau membuatku sangat cemas. Tawasi yang seperti lonceng dan suara lembutnya menyebar jauh dan luas. Tidak ada sedikitpun ketegangan dari tujuh hari pertempuran kecerdasan dan keberanian. Sebaliknya, itu seperti gerutuan genit seorang adik perempuan yang telah lama menunggu jalan-jalan. Kakak yang baik, aku rasa kamu tidak cemas. Kamu kecewa melihatku, kan? Benar, Saudari Siruo. Setitik cahaya kemasan muncul dari barat seperti bunga teratai emas. Ia hanyut bersama ombak dan mendekati mereka. Yao Ji. Pada saat ini, Yao Ji mengenakan kerudung putih yang tampak seperti pita sutra yang ditenun oleh awan. Kakinya yang halus seperti batu giyok juga telanjang. Perbedaannya adalah dia tidak berdiri di atas ombak. Sebaliknya, dia menginjak teratai emas. Tubuhnya bergoyang seolah-olah dia sedang menari di atas teratai emas tepat di depannya. Begitu Yao Ji muncul, seluruh dunia seakan terpikat oleh kecantikannya yang tiada taraf. Sejauh mata memandang, tekanan badai yang mendekat telah sirna. Hanya suara surga yang bertahan, seolah-olah bunga teratai emas sedang mekar dan bidadari sedang menari. Itu memesona, tetapi tidak menawan. Sebaliknya, ada semacam kesucian yang tak tertandingi yang menarik manusia ke tanah suci paramita. Kakak Siruo, mengapa kamu tidak melarikan diri? Apakah tenagamu sudah habis? Senyum tiba-tiba muncul di wajah Yao Ji yang suci dan murni. Dalam sekejap, seolah-olah musim dingin telah berlalu dan musim semi telah tiba. Ratusan bunga bermekaran, seolah-olah semua cahaya di dunia telah berkumpul di wajah itu sehingga orang tidak dapat berpaling bahkan jika mereka menginginkannya. Kakak Yao Ji, kamu benar-benar cantik. Meskipun dia juga seorang wanita, Siruo tidak bisa tidak memujinya. Begitu suaranya meredah, dia tiba-tiba mengubah ekspresinya dan berkata dengan senyum menawan, pantas saja lelaki kasar di rumahku itu tidak bisa melupakanmu dan selalu berkata ingin mengunjungimu. Senyum Yao Ji membeku, seolah-olah dia teringat masa lalu yang tak tertahankan. Untuk sesaat, dia tidak bisa menahan senyumnya, dan sedikit rasa dingin melintas di wajah cantiknya. Sayang sekali, Dong Hua Zen Renmu sangat kuat, tetapi dia tidak bisa menyelamatkanmu. Saudari Siruo, apakah kamu merasa sangat sedih? Yao Ji berkata sambil tersenyum tipis, formasi yang baru saja kau gunakan sangat kuat. Formasi itu menjebakku selama enam jam. Tapi enam jam tidak cukup bagi orangmu untuk datang ke sini dari jarak ribuan mil, kan? Kaka yang baik, jangan bilang kalau kamu pikir aku tidak bisa mengejarmu tanpa pita itu. Saat dia berbicara, wajah Yao Ji menunjukkan sedikit sarkasme. Kaka, kau pasti bercanda. Dengan sisa jiwa iblis surgawi, bagaimana aku bisa melarikan diri? Ekspresi Siruo tidak berubah. Dia dengan lembut menggambar lingkaran di atas air dengan jari-jari kakinya yang merah muda, seperti seorang gadis kecil nakal yang sedang bermain. Apa? Wajah Yao Ji membeku. Dia menatap Siruo dengan serius, seolah-olah baru pertama kali melihatnya. Dia mengamati Siruo dan mendesah, aku tidak menyangka kau tahu itu. Aku telah meremehkanmu. Kecuali hal ini, aku benar-benar tidak tahu apa lagi yang bisa membuatmu mengejarku sejauh ribuan mil dan tidak menyerah selama tujuh hari. Lebih-lebih lagi. Siruo tersenyum manis. Dengan suara, bum, bunga teratai putih mekar, dan bidadari bernyanyi dan menari. Dengan tubuhnya sebagai pusat, hamparan bunga teratai putih mekar di tengah-tengah semua bunga teratai emas. Kekuatan supranatural kita tampaknya, benar. Satu di dalam dan satu di luar, satu putih dan satu emas, kedua bidadari surga itu bernyanyi dan menari. Bunga-bunga bertebaran di dunia, dan suara-suara alam bergaung di udara, membuat orang-orang melupakan rasa daging selama tiga bulan. Keduanya adalah wanita cantik yang tak tertandingi di dunia. Jika kedua wanita ini tidak saling memanggil, kakak, hati mereka akan dipenuhi dengan niat membunuh. Huff! Wajah Yaoji menjadi dingin. Dia mendengus, gadis yang pintar. Aku tidak tahu apakah lelaki hebatmu itu telah memberitahumu bahwa kita memiliki dendam yang tidak dapat didamaikan. Sudah bertahun-tahun, aku tidak pernah berhenti memikirkannya. Dia menggigit kata, pikir, begitu keras hingga giginya terasa seperti mau patah. Kebencian di hatinya begitu dalam hingga sulit dijelaskan. Tidak mudah menghadapinya sekarang. Namun, jika aku mendapat bantuanmu, semuanya akan berbeda. Jika aku dapat menyelesaikan seratus reinkarnasiku dan kembali ke alam demigod, aku dapat menerobos lagi. Bahkan jika dia memiliki peta bintang langit, aku tidak akan takut padanya. Sekarang, aku hanya butuh jiwamu. Apakah kau ingin memberikannya kepadaku, atau kau ingin aku mengambilnya sendiri? Saat suaranya menyebar jauh dan luas, hujan yang belum turun berubah menjadi butiran salju. Dunia tiba-tiba menjadi sangat dingin hingga menusup tulang. Senyum si Ruo tidak berubah, tetapi dia tidak tahu apa yang sedang dia rasakan. Dia merasa tertekan, tetapi dia juga merasa beruntung. Dia tidak menyangka bahwa jiwa sisa yang diandalkan untuk meningkatkan kultifasinya akan memiliki sebab dan akibat seperti itu. Untungnya, persepsi Yaoji tentang jiwa sisa itu juga terbatas. Dia tidak menyadari bahwa sebagian besar jiwa sisa itu sebenarnya bersama putrinya, Yu Yu. Kalau tidak, kalau dia tiba-tiba datang mencari Yu Yu, dia tidak akan mampu menghadapinya sampai sekarang. Musuhku, musuhku, aku khawatir kamu merasa cemas dan senang di saat yang bersamaan. Si Ruo tersenyum pahit, tetapi dia tidak tahu bahwa Zhang Fan sedang bergegas mendekat. Ayo, ceritakan apa yang sudah kamu persiapkan. Apakah ini formasi besar lainnya? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Yaoji berkata bahwa dia tidak takut, tetapi dia jelas tidak ingin menunda lebih lama lagi. Dia melambaikan tangannya yang ramping, dan sebuah kipas bunga kecil dan indah muncul di tangannya. Mustahil untuk mengatakan bahwa dia tidak takut dengan formasi Si Ruo. Selama tujuh hari terakhir, meskipun dia mengejarnya dengan saksama, Si Ruo telah menjebaknya dengan berbagai formasi satu demi satu. Itulah sebabnya dia terjerat sampai hari ini. Kalau dipikir-pikir lagi, rasanya masih agak tak tertahankan. Jika bukan karena kesenjangan besar antara kultifasinya dan pemahaman Yaoji tentang formasi, dia mungkin benar-benar kehilangannya. Kakak Si Ruo, aku akan membuat tarian kipas untukmu sebagai tanda perpisahan. Bagaimana? Suara Yaoji yang menawan dan suci terdengar. Tiba-tiba dia membungkukkan pinggangnya, dan pada saat yang sama, kipas bunga di tangannya terbuka dengan desiran. Setiap kali diayunkan, akan tercipta pemandangan yang indah. Dalam keadaan tak sadarkan diri, hujan turun, dan kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya jatuh dengan aroma yang aneh. Dilihat dari penampilannya, sepertinya dia benar-benar akan membuat tarian kipas. Si Ruo sama sekali tidak berani ceroboh. Kipas bunga itu adalah harta ajaib yang kuat tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Tingkat kultifasi Yaoji lebih tinggi darinya, jadi ketika dia menggunakan harta ajaib ini, dia tidak menahan diri sama sekali. Kipas yang cantik sekali. Ujung kaki Si Ruo berputar semakin cepat di permukaan laut. Pusaran air kecil di sekitar kakinya yang ramping tampak semakin cepat. Kaka, kamu tidak tahu. Putri adik perempuanku selalu menginginkan kipas angin. Dia selalu mengatakan bahwa ayahnya memberinya jarum bordir. Dia tidak menyukainya. Kenapa kamu tidak memberikan kipas itu padanya? Dengan begitu, aku, sebagai ibunya, tidak perlu memohon pada pria tak berperasaan itu untuk memperbaikinya. Gemuruh. Pusaran air itu membesar, dan suara air menderu seperti guntur di lautan yang tak berujung. Terhalang oleh air laut, tiba-tiba suasana menjadi suram. Kamu sudah hampir mati, tapi kamu masih berani bersikap keras kepala. Yaoji jelas merasakan ada yang tidak beres. Pusaran air itu memberinya perasaan yang familiar. Pada saat kritis ini, sulit untuk mengatakannya. Dia hanya bisa yakin bahwa itu ada hubungannya dengan Siruo yang menghabiskan begitu banyak usaha untuk datang ke sini. Untuk mencegah komplikasi lebih lanjut, dia melepas semua topengnya. Jelas, dia ingin membunuh. Kaka, jangan khawatir. Apakah kau tidak ingin tahu apa yang ada di bawah kakiku? Suara Siruo masih lembut, seperti teman dekat yang sedang bermain, tetapi wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. 904. Oh, adik kecil yang baik, katakan padaku. Yaoji tersenyum seperti bunga yang sedang mekar. Namun, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Jelas bahwa di dalam hatinya, dia lebih ingin tahu daripada membunuh. Tariannya sempurna dan musiknya mencapai klimaks. Kaki Yaoji yang telanjang dan seputih giok menginjak teratai emas, berputar-putar. Saat dia bergerak, tampak seperti kuncup bunga yang sedang mekar atau batu yang terangkat saat air jatuh. Akhirnya, hanya ujung kakinya yang menyentuh bagian tengah bunga. Tubuhnya setengah melengkung dan setengah terentang seolah-olah dia akan meninggalkan tanah dan terbang ke atas. Tarian terindah dan musik paling memabukkan mengandung getaran pembunuh terdingin. Ledakan. Ia berputar secara ekstrim dan berubah menjadi kipas. Tiba-tiba, bunga teratai emas muncul di tanah dan bunga-bunga bertebaran di sekitarnya. Domain Elysium tiba-tiba menjadi hidup. Dengan memanfaatkan kekuatan kipas, bunga-bunga teratai itu pun bergegas menuju pusat tempat Si Ruo berada. Itu adalah serangan yang pasti menang. Kombinasi harta karun, domain level asli, dan mantra bukanlah serangan Yaoji yang paling kuat, tetapi cukup untuk membunuh seorang kultifator kecil di tahap awal level asli seperti Si Ruo. Sekalipun Zhang Fan ada di sini, tidak akan mudah baginya untuk bertahan melawan serangan ini. Pada saat itu, Yaoji hampir dapat melihat wajah cantik Si Ruo memucat, dan kemudian wanita cantik itu sekarat. Pada saat itu, ekspresi Si Ruo berubah. Namun, itu bukan rasa takut. Bibirnya yang halus melengkung membentuk senyum yang tampak seperti bulan baru. Tidak bagus. Beberapa mil jauhnya, wajah Zhang Fan tampak gelap seperti air. Cahaya di matanya cukup dingin untuk membekukan semua yang terlihat. Si Ruo dalam bahaya. Meski mereka berada beberapa mil jauhnya, aura yang familiar, kekuatan yang membumbung tinggi ke langit, dan bunga teratai emas yang hampir menutupi seluruh permukaan laut membuatnya mengerti apa yang sedang dihadapi Si Ruo. Si Ruo tidak dapat bertahan terhadap serangan seperti itu. Si Ruo sangat menyadari perbedaan di antara mereka berdua. Dia tahu bahwa jika Yaoji menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak akan sebanding dengan lawannya. Kalau bukan itu yang terjadi, dia tidak akan menghindar untuk menjawab dan berusaha keras untuk menunda. Sekarang Yaoji telah menggunakan teknik seperti itu, jelaslah bahwa mereka harus bertarung. Dalam keadaan normal, hampir dapat dipastikan bahwa dia dan Si Ruo akan berpisah selamanya. Nak, tenanglah. Gadis Si Ruo itu tidak mudah dihadapi. Dia pasti punya rencana cadangan. Pendeta tahu ku mengingatkan dengan cemas. Jangan khawatir, tetuaku, saya tahu apa yang harus dilakukan. Pelangi emas itu tidak melambat sama sekali. Sebelum Xiaochen selesai berbicara, pelangi emas itu telah melintasi jarak 3.000 meter. Si Ruo, aku tahu kamu tidak akan mati semudah itu. Warna merah tua tiba-tiba bersinar di mata Zhang Fan, dan dua burung gagak emas samar-samar terlihat menari di dalamnya. Ledakan. Seolah-olah sebuah pusaran air tiba-tiba meletus. Dikelilingi oleh bunga teratai emas dan bidadari, pilar air melesat ke langit seperti gunung yang mengjulang dari laut. Titik balik telah muncul. Senyum, senyum seperti bulan sabit. Si Ruo mendorong tanah dengan kakinya, dan seluruh tubuhnya tenggelam, seolah-olah dia akan tenggelam ke dalam air. Kakak Yaoji, kau akan segera tahu apa itu. Air laut bergejolak hebat, dan dalam sekejap, air laut menjadi seratus kali lebih kuat dari sebelumnya. Air di wilayah laut, termasuk wilayah yang ditutupi oleh teratai emas, berkumpul menjadi pusaran air besar. Sayang, sepertinya kamu tidak akan tiba tepat waktu. Si Ruo tersenyum getir dalam hatinya, tetapi ekspresi genit di wajahnya tidak berubah. Dia terkeke pelan dan berkata, untungnya, kamu memberiku waktu enam jam. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan berhasil tepat waktu. Yaoji mengabaikan ejekannya, jejak keterkejutan melintas di matanya saat dia berteriak, mata laut, ini mata laut. Apa yang ingin kamu lakukan? Pada saat ini, dia akhirnya ingat perasaan sebelumnya, dan mengapa rasanya anehnya familiar. Itu jelas mirip dengan mata laut angin, tetapi tidak seluas itu, seolah-olah menelan seluruh lautan. Ledakan. Di tengah suara air yang keras, tubuh Si Ruo tenggelam, dan dia menghilang di depan Yaoji. Dia tidak benar-benar menghilang. Dia masih berdiri di permukaan pusaran air dan laut yang bergolak dengan kaki telanjangnya. Alasan dibalik perasaan ini adalah karena seluruh lautan, sejauh mata memandang, sedang runtuh ke arah Si Ruo, seolah-olah ada lubang hitam di sana yang menelan air laut dalam jumlah tak terukur. Mata laut memiliki ukuran yang berbeda-beda, dan ada tujuh yang berukuran besar. Mata-mata itu disebut tujuh mata laut besar, dan ditempati oleh para ahli teratas di wilayah laut. Ada banyak mata samudera kecil, dan mata-mata itu meliputi tujuh mata samudera besar. Jumlahnya tidak ada habisnya. Suara Si Ruo terdengar santai, seolah dia tidak peduli dengan serangan yang mengguncang bumi itu. Memang, dia tidak perlu mempedulikannya lagi. Ketika pusaran air raksasa terbentuk, seluruh tubuh Si Ruo tenggelam ke dalam laut. Kekuatan alam yang sangat dahsyat meletus dari pusat pusaran air, menghancurkan segalanya. Teratai emas, peri, nyanyian dan tarian, serta hujan yang memenuhi langit semuanya menjadi korban di bawah kekuasaan surga. Dalam sekejap, mereka tercabik-cabik dan berubah menjadi energi spiritual yang kacau, yang pada gilirannya meningkatkan kekuatan pusaran yang sangat dahsyat ini. Mata laut ini mengarah ke mana? Wajah cantik Yao Ji berubah pucat, namun dia dengan paksa menahannya dan bertanya dengan dingin. Bagaimanapun, dia adalah pakar generasi tua. Setelah beberapa saat marah, dia menjadi tenang dan mengerti di mana letak masalahnya. Pada saat ini, pusaran air terus menerus tenggelam. Seluruh laut tenggelam. Namun, pusaran air terus memunculkan kolom air yang mengandung kekuatan penghancur tak terbatas. Air itu melesat ke langit seperti penghalang tak terlihat, memisahkan kedua iblis wanita itu dari dunia luar. Sekarang, dia tidak dapat berbuat apa-apa untuk saat ini. Hehehe, reaksi kakak cepat sekali. Adik kecil ini mengagumimu. Tawa si ruo yang seperti lonceng datang dari pusaran air yang tak berdasar. Bahkan suara ombak yang mengamuk memecah pantai tidak dapat menenggelamkannya. Ada banyak mata laut kecil di dunia, dan sebagian besarnya adalah tempat yang berbahaya. Kedalamannya tak terhingga, dan siapapun yang memasukinya pasti akan mati. Namun, ada yang baik dan yang buruk, hidup dan mati. Namun, ada beberapa mata laut kecil yang berkomunikasi dengan tujuh mata laut besar. Anda dapat menggunakan kekuatan mata laut untuk berteleportasi ke sisi lain. Adik si ruo, apakah ada yang salah dengan perkataanku? Keterkejutan dan kemarahan dalam suara Yaoji telah menghilang. Tergantikan oleh ketenangan, dan orang-orang dapat merasakan tekadnya untuk membunuh. Setelah hening sejenak, suara si ruo terdengar lagi dari mata laut, kakak benar-benar berpengetahuan luas. Adik perempuan ini tidak dapat dibandingkan denganmu. Huff! Mata laut terdekat pastilah mata badai laut angin. Tak perlu dikatakan lagi, kau akan berteleportasi ke mata badai. Bagus! Bagus sekali! Suara Yaoji menjadi lebih dingin. Matanya bersinar seolah-olah dia bisa melihat melalui kabut dan melihat sosok cantik bertelanjang kaki dalam balutan putih. Jalan ajaib kita telah menguasai laut angin selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kita tidak mendapatkan apapun? Suara si ruo samar-samar terdengar. Mata laut kecil ini mengarah ke mata badai. Jalan ajaib kami menemukannya secara kebetulan, dan kami mempersiapkannya untuk menerobos laut angin di masa mendatang. Kami tidak menyangka akan membiarkanmu menggunakannya terlebih dahulu. Kakak yang baik, terima kasih telah mengantarku pergi selama tujuh hari. Aku akan pergi sekarang. Begitu dia selesai berbicara, suara dingin Yaoji terdengar. Kakak yang baik, jangan terlalu cepat senang. Mungkin kamu tidak tahu identitasku, tetapi musuhmu mengetahuinya. Laut angin belum menjadi duniaku, tetapi tidak jauh dari sana. Kau telah masuk ke dalam perangkapku. Yaoji sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Tidak peduli siapa yang mengejarnya selama berhari-hari, inilah hasilnya. Dia tidak akan merasa lebih baik. Dia telah berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan identitasnya di laut angin. Namun sekarang, dia mengatakannya tanpa ragu-ragu. Itu menunjukkan betapa marahnya dia. Hahaha, aku tidak takut. Kakak, kamu tidak bisa membuatku takut. Tempat itu akan segera dibanjiri darah. Adik yang baik, saat-saat itu tiba, adik kecil pasti akan membiarkan musuhku mendekatimu. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Siruo, tetapi nadanya tetap tenang. Dia tampak tidak khawatir akan keluar dari mulut serigala dan memasuki sarang harimau. Mari kita lihat apakah kamu bisa bertahan hidup sampai hari itu. Yaoji mendengus dingin, dia mengangkat tangannya, dan cahaya merah darah melesat melintasi langit seperti seekor naga. Dalam sekejap mata, cahaya itu sudah berada bermil-mil jauhnya. Kecuali bayangan merah darah yang samar, tidak ada yang bisa dilihat. Itu adalah kekuatan supranatural seperti pedang terbang. Kakak yang baik, aku telah mengirim pesan kepada teman lama suamimu. Dia akan memperlakukanmu dengan baik. Sebaiknya kau cepat-cepat. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Sambil berbicara, Yaoji melihat ke bawah. Seperti yang sudah diduganya, pusaran air itu tiba-tiba berubah ketika sedang dalam kondisi paling bergejolak. Sebagian besar air masih bergerak ke arah yang sama. Kelembaman yang besar itu membuat suara-suara menggelegar. Separuh lainnya bergerak melawan arus, bergerak ke arah yang berlawanan. Arus itu semakin ganas dan ganas seolah-olah akan berbalik arah. Gadis yang licik. Dia tidak membocorkan apapun. Yaoji berkata dengan kesal di dalam hatinya. Wajahnya menjadi lebih muram. Ketika dia menyinggung masalah lautan angin dan menyatakan bahwa musuh yang kuat ada di seberang, dia ingin memaksanya panik dan membuat kesalahan dalam tergesa-gesa. Tanpa diduga, Siruo tidak memberinya kesempatan. Dia akan membalikkan mata laut. Dengan cara ini, kekuatan tak terbatas akan meledak pada saat air benar-benar terbalik. Meskipun tidak cukup untuk menghancurkan lorong, itu dapat membuat energi di mata laut menjadi kacau untuk waktu yang singkat. Ini adalah prinsip yang sama dengan menghancurkan susunan teleportasi di ujung lain susunan teleportasi, sehingga mustahil bagi yang lain untuk mengikuti jalur aslinya. Siruo harus membuang energinya untuk melakukan itu, yang akan benar-benar menghilangkan kemungkinan untuk mengejarnya. Dia hanya bisa menunggu kekuatan laut angin untuk membunuhnya. Jika seseorang yang mengejarnya selama 7 hari dan 10 ribu mil mengikutinya, Siruo tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri di wilayah orang lain. Meskipun situasinya kritis, Siruo masih berpikiran jernih. Dia rela membuang banyak energi dan waktu yang berharga untuk mengatasi masalah ini sejak awal. Kakak yang baik, mari kita lihat apakah orang-orangmu akan menangkapku terlebih dahulu atau para jagoan Kinzou akan menghancurkan laut angin terlebih dahulu. Sampai jumpa nanti. Aku pergi sekarang. Begitu dia selesai berbicara, sosok Siruo menghilang di mata laut yang tak berdasar. Yaoji tidak sempat berbicara ketika teriakan panjang datang dari jauh, bergema di seluruh dunia. Ledakan. Aliran api matahari emas menerubagaikan banjir yang menghancurkan bendungan. Api itu menerobos wilayah Elysium. Kemanapun aliran itu lewat, bunga teratai emas layu, suara-suara surgawi menghilang, dan para wanita surgawi mati. Seolah-olah tidak ada seorang pun di sana. Itu dia. Wajah Yaoji berubah drastis. Mata laut yang hendak berbalik dan hendak meledak tiba-tiba membeku. 905. Itu dia. Wajah Yaoji berubah drastis. Seketika, kejadian-kejadian di masa lalu muncul di benaknya. Zhang Fan hanyalah seorang kultifator alam formasi inti kecil. Namun kini, ia telah tumbuh menjadi seorang tokoh terkenal di negeri sembilan prefektur. Bertemu dengannya lagi, bayangan masa lalu melonjak seperti air pasang seratus kali. Gelombang Golden Sun Flame dengan kekuatan tak terbatas bagaikan bilah tajam. Dengan suara gemuruh yang panjang dan jelas, ia membelah blissful domain miliknya seolah-olah tidak ada seorang pun di sana. Golden Sun Flame merupakan salah satu api terkuat di dunia. Zhang Fan adalah satu-satunya orang yang terkenal karenanya. Zhang, penggemar. Rasanya seperti satu momen telah berlalu, tetapi juga terasa seperti waktu seumur hidup telah berhenti pada saat ini. Yaoji menggertakkan giginya dan mengucapkan dua kata itu. Pada saat yang sama, dia merasa seperti ditakdirkan untuk mati. Mengapa? Mengapa kau harus merusak rencanaku di saat kritis setiap saat? Sekali itu suatu kebetulan, tapi dua kali. Yaoji membenci Zhang Fan yang muncul di waktu yang tepat. Dia menganggapnya sebagai musuh bebuyutan dalam hidupnya. Pikiran membanjiri benaknya. Namun, Yaoji adalah seorang Taoistua yang telah mengalami ratusan reinkarnasi selama puluhan ribu tahun. Sebelum pikirannya sempat bereaksi, tubuhnya telah bereaksi. Telapak tangannya yang ringan dan langkahnya yang anggun berubah menjadi bunga teratai. Dia melambaikan kipas bunga itu dengan sekuat tenaga. Ledakan. Mereka bertabrakan secara langsung. Sebuah ledakan dahsyat terdengar seperti awal mula dunia. Tiba-tiba, suara itu bergemah hingga puluhan mil. Yaoji telah mempertaruhkan segalanya pada serangan ini. Teratai emas, yang awalnya berjaga-jaga terhadap pelarian si Ruo, menarik kembali kekuatan mereka yang tak terbatas. Dengan lambayan tangannya, mereka berkumpul menjadi serangan yang menentukan yang tidak dapat diubah bahkan jika para bidadari menyebarkan bunga dan teratai emas memenuhi udara. Setelah serangan ini, Blissful Domain runtuh. Yaoji, apakah kamu ingin mati? Suara yang menusuk tulang itu mengucapkan setiap kata dengan jelas, tetapi pada saat yang sama mengalir ke telinga orang-orang. Itu membuat orang ingin muntah. Dengan suara keras, serangan yang dibentuk oleh Domain Kekuatan Ilahi Kebahagiaan Ekstrim dan dipadatkan oleh harta karun tertinggi kipas bunga hancur berkeping-keping. Seolah-olah bunga surgawi telah hancur dan jatuh ke laut. Di sisi lain, api matahari emas yang tak terbatas bergulir kembali, memperlihatkan sosok yang awalnya terbungkus dalam api. Zhang Fan, ini benar-benar kamu. Hati Yaoji dipenuhi dengan kebencian, seolah-olah dia ingin memakannya hidup-hidup. Namun, dia harus mengibaskan lengan bajunya dan terbang mundur tanpa alas kaki untuk menghindari serangannya. Karena dia jelas menyadari bahwa api matahari emas yang seharusnya menyebar atau melukainya justru tidak bubar, dan malah terseret di belakangnya sejauh satu kilometer, membentuk pemandangan yang sangat mengerikan dan mencekam. Dengan kipas bulu emas yang dipegang Zhang Fan sebagai titik awal, api matahari emas yang tak terukur jumlahnya berkumpul. Dilihat dari jauh, tampak seperti tombak emas sepanjang satu mil sedang diseret oleh Zhang Fan. Dengan ayunan tombak, Zhang Fan dapat mengubah semua rintangan menjadi abu kapan saja. Yaoji sangat berpengalaman. Dia segera menyadari bahwa kekuatan yang terkumpul dalam kipas bulu emas itu tidak dapat dihentikan. Kekuatannya setidaknya dua kali lebih kuat dari serangan sebelumnya. Jika dia mencoba menghalanginya, dia mungkin tidak akan mati, tetapi dia akan terluka parah. Dia memiliki banyak pengalaman. Jika dia terluka parah, bisakah dia lolos dari kejaran Zhang Fan? Mundur. Mundur. Dia tidak punya pilihan selain mundur. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, Zhang Fan melesat maju dengan kecepatan yang lebih cepat. Yaoji bergegas mundur. Hanya dalam sekejap mata, api kemasan menerangi seluruh dunia, dan tanah suci Elisian menghilang tanpa jejak. Dengan kekuatan yang tak terbatas, dia telah memaksa musuh yang kuat untuk mundur tanpa menumpahkan darah. Zhang Fan tidak melihat Yaoji lagi, karena matanya tertuju pada pusaran raksasa. Si Ruo ada di sana. Setelah tujuh hari tujuh malam, dia mencarinya sejauh ribuan mil. Akhirnya. Saya berhasil. Zhang Fan menghela napas panjang. Dia sudah lama khawatir, tetapi sekarang, dia akhirnya bisa sedikit rileks. Tangannya gemetar dan emosinya terlihat jelas. Api di tangannya, yang panjangnya sekitar satu mil, sedikit menghilang. Dalam sekejap, api itu seperti minyak yang dituangkan ke laut. Percikan-percikan kecil itu akhirnya berubah menjadi api padang rumput. Wilayah seluas beberapa mil telah berubah menjadi lautan api yang sesungguhnya. Tak ada yang dapat dibandingkan dengan membakar gunung dan merebus laut. Ini adalah kesalahan, kesalahan yang dibuat setelah tegang dalam waktu yang lama. Namun, Yao Ji begitu terkejut hingga dia terlempar mundur ribuan kaki sebelum berani menoleh ke belakang. Di matanya, ini merupakan awal dari serangan yang mengguncang bumi. Yang tidak diketahuinya adalah Zhang Fan tidak punya waktu untuk peduli padanya lagi. Nak, kita tidak punya pilihan. Kita masih terlambat setengah langkah. Pendeta tahu ku tidak seoptimis dia. Dia menghela napas dan berkata. Jika mereka datang sedikit lebih awal, Siruo tidak akan tertangkap. Dengan Zhang Fan di sana, mereka tidak akan bisa membunuhnya. Tetapi mereka bisa memaksa Yao Ji mundur. Mereka bahkan bisa mengejarnya selama tujuh hari. Jika itu terjadi, itu akan sempurna. Dia bisa saja mengulangi apa yang telah dia lakukan di masa lalu dan menjadi pasangan abadi lagi. Mereka bisa saja menjelajahi Wind Ocean dengan santai dan bergabung dalam pertempuran. Sayangnya, tidak ada jika di dunia ini. Pada saat ini, Siruo sudah memasuki mata dan tidak bisa melarikan diri. Jika dia ingin dia mencabut mata itu, dia harus memiliki kekuatan untuk mencabut seluruh mata itu. Tidak hanya itu, mata ini terhubung ke lautan angin. Itu adalah salah satu dari tujuh mata lautan di dunia. Bahkan jika seorang abadi turun ke dunia fana, dia tidak akan bisa menggerakkannya, apalagi Zhang Fan. Dengan penglihatan dan pengalaman ku tahu, apa yang Yao Ji bisa lihat, dia pun bisa melihatnya. Saat dia melihat pemandangan di hadapannya, dia tahu bahwa lubang laut kecil ini pastilah lubang laut khusus yang mengarah ke pusat angin. Pendeta tahu ku tahu, begitu pula Zhang Fan. Dalam sekejap, dia membuat keputusan. Tidak apa-apa. Di atas tepi mata, Zhang Fan tiba-tiba berhenti. Melihat aliran air yang stagnan di bawah kakinya, senyum muncul di wajahnya. Saat dia bergerak, golden solar flame di belakangnya menyapu seperti puluhan naga api emas yang melilit tubuhnya. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakar, membuatnya tampak seperti dewa perang yang agung. Karena dia tidak bisa keluar, maka aku akan masuk. Apa salahnya? Apakah lautan angin sarang harimau? Apa yang perlu ditakutkan? Tiba di saat yang paling kritis, Zhang Fan tidak bisa menahan rasa bangga dan heroiknya. Belum lagi inti dari lautan angin, tempat mata angin berada, bahkan jika itu adalah sarang naga sungguhan, dia tidak keberatan untuk masuk. Pada saat ini, saat pusaran air berhenti, kekuatan dahsyat yang terkumpul di atas mata laut perlahan menghilang. Bagi yang lain, tempat itu mungkin masih terlarang, tetapi bagi Zhang Fan, itu bukan masalah besar. Dengan kekuatan tubuhnya saat ini, dia bahkan tidak perlu menggunakan teknik perlindungan. Dia bisa langsung masuk. Mata Zhang Fan tampaknya mampu melihat semuanya. Dia samar-samar melihat sosok bertelanjang kaki di mata laut tempat arus deras paling bergolak. Sosok itu memudar seperti gelembung dan bisa menghilang kapan saja. Meski begitu, senyum puas di wajahnya masih terpancar di matanya. Ia tampak tersenyum dan berkata, akhirnya kau di sini. Aku tahu kau akan datang. Si Ruo. Aku di sini. Kembali ke arus. Tiga kata lembut tercurah ke dalam mata laut melalui rintangan air laut. Begitu dia selesai berbicara, Zhang Fan tiba-tiba mendongak. Cahaya ilahi di matanya seperti pisau tajam, langsung memotong Yao Ji, yang berada bermil-mil jauhnya. Yao Ji, sudah waktunya kita melunasi hutang kita. Aku menunggumu. Sambil berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan api emas yang ganas itu menghilang. Dia bergerak dan melompat ke dalam mata laut. Karena dia tidak bisa menyelamatkannya, dia akan pergi bersamanya. Zhang Fan menggunakan tindakannya untuk membuktikan kata-katanya sebelumnya. Dengan kekuatan Si Ruo, bahkan jika dia berada di inti mata laut, dia tidak akan mampu bertahan terlalu lama. Mustahil baginya untuk bertarung dengan Yao Ji saat ini. Masih ada waktu. Aku menunggumu. Saat Zhang Fan melompat ke lautan dan bertemu pandang dengan Si Ruo, Yao Ji pun mengerti arti tatapan matanya yang dalam. Marah, marah yang amat sangat. Di tengah kemarahannya, ada rasa dingin yang tak terlukiskan di hatinya. Saat Zhang Fan melompat ke mata laut, pusaran air yang terhenti di permukaan laut meraum dan berputar lagi. Tepat saat dia meneriakan kata-kata, kembali ke arus, pusaran air saat ini tidak lagi memiliki niat untuk membalikkan atau mengisolasi orang-orang yang datang setelahnya. Pusaran air itu sangat halus, dan dengan raungan keras, kekuatannya mencapai puncaknya. Percikan air menutupi langit dan bumi seperti kabut. Tidak ada yang bisa dilihat lebih dari tiga hingga lima Zhang. Meski begitu, Yao Ji, yang telah kembali ke langit di atas mata laut setelah Zhang Fan menghilang, tahu bahwa Zhang Fan dan Si Ruo telah menghilang dari dunia ini. Aura mereka mengikuti jalur yang tak terduga dan tidak dapat dideteksi lagi. Zhang Fan. Yao Ji mengepalkan tangannya, mengendurkannya, mengepalkannya lagi, dan mengendurkannya lagi. Dia tidak tahu sudah berapa kali dia melakukan ini. Selama dia melangkah maju, dia akan dapat mengikuti Zhang Fan dan yang lainnya kembali ke mata laut-laut angin. Dengan kerjasama naga darah Wu Wang, yang telah menerima berita itu sejak lama, kemungkinan mereka untuk mencegat dan membunuh mereka berdua akan meningkat secara eksponensial. Tetapi. Tetapi. Entah mengapa, Yao Ji merasa ragu-ragu. Dia tidak bisa mengambil langkah ini. Mengikuti mereka adalah pilihan terbaik, tetapi, itu juga berarti dia harus bertarung dengan Zhang Fan sendirian. Setidaknya, dia harus menundanya sampai Wu Wang Zhang naga darah tiba. Jika mereka berdua bergandengan tangan, mereka dapat mengalahkannya dan membunuhnya. Namun, begitu dia berpikir untuk melawannya sendirian, Yao Ji merasakan hawa dingin yang tak terlukiskan di hatinya. Dia seperti dewa perang yang menyaret pedang panjang dengan api matahari emas. Kekuatannya yang tak terhentikan dan bayangan yang tertinggal di hatinya oleh apa yang telah terjadi tahun itu meledak pada saat yang sama, menghentikannya untuk bergerak maju. Setelah sekian lama, ketika pusaran itu berangsur-angsur menghilang dan badai yang telah terkumpul lama mulai mengalir deras, Yao Ji akhirnya menghela napas panjang dan mengendurkan tinjunya yang terkepal. Zhang Fan, tunggu saja. Hari itu pasti akan tiba. Yao Ji telah mengambil keputusan. Ia mengangkat tangannya, dan cahaya merah darah melesat keluar dari ujung jarinya yang berwarna merah muda. Cahaya itu berubah menjadi seekor naga yang berenang dan terbang menjauh. Setelah mengirim pesan itu, dia berbalik dengan putus asa dan menghilang dalam badai ke arah lain. Dia ternyata tidak berani datang. Di dunia yang biru dan murni, Zhang Fan menggelengkan kepalanya seolah-olah dia kecewa. Dia berbalik dan melihat mata Siruo yang cerah, yang dipenuhi dengan kegembiraan. Tatapan mata mereka bertemu. Mereka tak perlu berkata apa-apa, bagaikan dua telapak tangan yang tanpa sadar saling mengepal. 906. Siruo, pada akhirnya, dia tidak berani datang. Sepertinya aku tidak akan bisa membalas dendam untukmu hari ini. Tangan Zhang Fan semakin erat menggenggam tangan kecil Siruo. Pada saat ini, mereka berdua berada di tempat yang luas dan tak terbatas, dan ada juga suara angin kencang dan deras yang bergemuruh di telinga mereka. Percakapan antara mereka berdua tiba-tiba memiliki semacam perasaan yang tenang dan halus, seolah-olah mereka telah menemukan kedamaian di tengah kebisingan. Senang sekali kau datang. Siruo menggelengkan kepalanya. Wajahnya sedikit pucat, tetapi ada semacam keindahan yang lembut di sana. Tak ada apapun di sekitarnya yang dapat mengalihkan perhatiannya. Semua perhatiannya terpusat pada pria di sampingnya saat ia perlahan-lahan meringkuk padanya. Setelah tujuh hari tujuh malam, dia benar-benar kelelahan. Di depan Zhang Fan, dia akhirnya memperlihatkan sisi lemahnya. Tentu saja aku datang. Zhang Fan tersenyum tipis. Sambil menggenggam kedua tangannya, dia perlahan menenangkan energi spiritual yang kacau di tubuh Siruo. Pada saat yang sama, dia melihat sekeliling dan dengan hati-hati mengamati tempat di depannya. Tempat ini adalah salah satu dari tujuh mata samudera besar, mata angin. Tempat ini juga merupakan inti dari laut angin. Melalui penghalang energi spiritual, dia bisa melihat warna hijau kebiruan. Warnanya seperti warna ombak, tetapi juga berbentuk seperti angin kencang. Huha! Huha! Suara yang selalu memenuhi telinganya datang dari segala arah, bergema di dunia yang istimewa ini. Sekilas, ada pusaran air di kiri dan kanannya. Namun, setelah diamati lebih dekat, itu sama sekali berbeda dari situasi di mata laut kecil sebelumnya. Seperti kata pepatah, pasir berkumpul membentuk menara, air berkumpul membentuk sungai. Ini adalah kondisi air yang normal. Namun, di tempat ini, air laut yang tak terbatas jumlahnya tidak berkumpul bersama untuk membentuk sungai. Setiap tetes air merupakan keberadaan yang independen. Jika menggunakan penglihatan, tidak sulit untuk melihat bahwa pusaran air laut di sekitarnya terdiri dari tetesan air yang terpisah-pisah. Mereka menjaga jarak yang sangat dekat satu sama lain dan tidak menyebar. Itu benar-benar keajaiban dunia. Zhang Fan telah menjelajahi dunia dan telah meninggalkan jejak kakinya di permukaan, di bawah tanah, dan bahkan di luar sembilan provinsi. Namun, dia belum pernah melihat air laut yang begitu aneh. Dia tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Melalui penghalang energi spiritual, dia mengulurkan tangan untuk mengambil segenggam air. Dia menarik telapak tangannya. Telapak tangannya tampak bening. Anehnya, air laut di telapak tangannya langsung kembali ke keadaan normal setelah meninggalkan pusaran air yang terbentuk oleh angin kencang. Di bawah tatapan Zhang Fan, tetesan air yang tadinya terpisah satu sama lain tampak terkejut. Mereka dengan cepat bertabrakan dan menyatu. Dalam sekejap mata, mereka tidak berbeda dengan air laut biasa. Dunia ini luas dan penuh keajaiban. Zhang Fan melambaikan tangannya dan tersenyum. Menarik sekali. Di sampingnya, Si Ruo mengatur napasnya sejenak. Meskipun belum pulih sepenuhnya, wajahnya akhirnya memerah, dan dia telah mendapatkan kembali penampilannya yang cantik. Mengalihkan pandangannya dari telapak tangan Zhang Fan, Si Ruo berbalik dan melihat ke bawah. Dia tersenyum manis dan berkata, Kakak senior, apakah kamu ingin turun dan mencari harta karun? Ada harta karun naga misterius di sana. Di masa lalu, ketika mereka berdua bepergian bersama di laut angin, dia juga menyadari keberadaan segel sembilan naga. Zhang Fan tidak dapat menahan senyum. Awalnya dia mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Harta karun itu harus diperoleh. Tetapi sekarang bukan saatnya. Saat dia berbicara, tatapannya menyapu ke segala arah. Dia akhirnya memiliki pemahaman kasar tentang mata badai. Saat ini, mereka seperti berada di dalam corong besar. Bagian atasnya besar dan lebar, dan akhirnya menyatu dengan laut. Bagian bawahnya dalam dan sempit. Bahkan dengan penglihatan terbaiknya, ia hanya bisa melihat bahwa semakin dalam mereka menyelam, semakin terang warna air lautnya, hingga akhirnya berubah menjadi warna badai sungguhan. Jauh di dalam sana, terdapat tempat di mana naga langit primordial menyimpan harta karunnya. Monster berkepala sembilan dan yang lainnya telah beroperasi di sini selama bertahun-tahun. Meskipun mereka tidak dapat mencapai dasar, mereka masih dapat melakukan sesuatu di sepanjang jalan. Mereka mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap kita, tetapi berita kedatangan kita pasti akan didengar oleh mereka. Ketika saatnya tiba, mungkin akan ada 4 atau 5 pakar top yang menunggu kita. Anda hanya bisa memancing di air berlumpur. Jika Anda ingin mendapatkan harta karun, Anda harus membuat airnya berlumpur. Saat mendengarkan analisis Zhang Fan, mata indah Siruo melengkung membentuk bulan sabit. Bagaimana mungkin Siruo tidak mengetahui hal ini? Dia hanya ingin mendengar Zhang Fan mengatakannya. Dia hanya ingin mendengar suaranya. Tetapi, Zhang Fan melirik Siruo sambil tersenyum seolah-olah dia telah melihat niatnya. Dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, ada metode rahasia yang bisa kita uji. Hah! Siruo memiringkan kepalanya dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Maksudmu mantra naga air? Metode rahasia mantra naga air diperoleh oleh klan naga banjir hitam. Itu adalah metode rahasia tertinggi untuk menghindari air dan juga merupakan cara terbaik untuk memasuki mata laut. Jika Xiao Chen tidak mempunyai sarana khusus untuk membantunya menyelam dengan tubuh fisiknya, pusaran air bagaikan naga yang mengamuk dan tekanan yang terasa seperti langit runtuh akan mencabik-cabiknya sebelum dia dapat menemukan segel sembilan naga. Itu adalah mantra naga air. Zhang Fan tersenyum dan mengulurkan tangannya seperti mulut naga dan paru elang. Mengaum! Suara siulan menembus udara. Pada saat yang sama, Zhang Fan mengeluarkan raungan panjang yang juga terdengar seperti raungan naga. Keduanya bertemu dan saling terkait. Penghalang energi spiritual yang menyelimuti mereka tiba-tiba runtuh. Tepat saat air hendak mengalir dari segala arah, raungan naga air itu tiba-tiba berhenti. Selaput seperti gelembung menyelimuti mereka berdua. Gelembung tipis ini berwarna biru mudah sekali. Jika bukan karena air di sekitarnya telah berhenti, bahkan dengan penglihatan Zhang Fan, dia tidak akan dapat melihatnya. Nyanyian naga air memang kuat. Merasakan perbedaannya, si Ruo tidak bisa tidak memuji. Di sampingnya, Zhang Fan juga mengangguk setuju. Dari ki spiritual pelindung hingga raungan naga air, kecepatan konversinya luar biasa tajam. Ketika mereka berdua diisolasi oleh perisai energi spiritual, meskipun air laut tidak bisa masuk dan mereka terpisah dari dunia, mereka masih bisa dengan jelas merasakan tekanan terus-menerus. Gelembung tipis yang dibentuk oleh metode rahasia nyanyian naga air berbeda. Berada di dalamnya seperti berjalan di alam liar, dan tidak ada tekanan sama sekali. Jika seseorang menutup mata, mereka tidak akan berani percaya bahwa mereka benar-benar berada di bawah air. Itu lebih seperti berjalan-jalan santai di hutan. Tidak heran jika ia dapat melindungi kedalaman mata laut. Hanya kemampuan ajaib seperti itu yang dapat mengabaikan kekuatan langit dan bumi yang tak terbatas di kedalaman. Zhang Fan memuji. Sambil memegang tangan si Ruo, dia mengetuk udara dengan ringan dan mereka berdua terbang menuju langit biru pekat di atas kepala mereka. Storm Ocean sangat terkenal. Aku bisa melihatnya. Hubungan antara air dan langit merupakan ilusi yang terbentuk ketika seseorang memandang lautan tak terbatas dari kejauhan. Namun, di dunia di depan mereka, samudera badai yang terkenal di inti samudera angin, itulah hubungan sejati antara air dan langit. Dunia menjadi kabur dan orang tidak dapat membedakan mana lautan dan mana langit. Sama seperti di Eye of the Sea, air laut di Stormy Ocean juga terbentuk dari tetesan air yang terkumpul oleh angin. Mereka bersiul ke sana kemari, seolah-olah seluruh dunia terus-menerus diserang oleh badai yang dahsyat, dan badai itu tidak akan pernah berakhir. Kalau dikatakan perbedaan antara langit dan lautan, itu hanyalah perbedaan kepadatannya. Di lautan, ada banyak titik air yang terkumpul menjadi air laut. Di udara, ada lebih sedikit titik air yang berubah menjadi kabut. Itu saja, jika seseorang mundur dua langkah, mereka mungkin tidak dapat membedakan antara air dan langit, dan mereka bahkan mungkin tidak dapat menemukan di mana letak lautan. Hong! Sebuah ledakan dahsyat terdengar di permukaan laut. Dua orang keluar dari air. Kemanapun mereka lewat, baik air laut maupun kabut di udara, mereka semua menghindarinya, seakan-akan mereka telah bertemu musuh alami mereka. Ini adalah lautan badai. Si Ruo merentangkan kedua tangannya, seakan-akan sedang menikmati gerimis yang bertiup bagai angin. Dari mana datangnya tikus ini, berani memasuki lautan badai. Bunuh tanpa ampun. Secara kebetulan pada saat itu, dua teriakan mengikuti angin dan masuk ke telinga keduanya. Dua suara itu milik dua orang, tetapi keduanya tajam dan menusuk telinga, sangat tidak enak didengar. Alis Zhang Fan berkerut, ekspresi tidak senang muncul di wajahnya. Ketika menoleh ke belakang, yang menarik perhatiannya adalah dua garpu rumput yang membelah air dan datang ke arahnya. Tiga garpu runcing itu bersinar biru, bercampur dengan suara siulan unik dari Storm Ocean, hampir tak terdeteksi. Melihat dua garpu air ini, Zhang Fan tahu dari mana kedua orang ini berasal. Kemungkinan besar, mereka telah menunggu di lautan, bertindak sebagai penjaga untuk melindungi mata air. Patroli Yaksa Melihat garpu air tersebut, tiba-tiba gambaran seperti itu terlintas di benak Zhang Fan, dan dia tidak bisa menahan tawa. Dua harta karun ajaib menerobos air dan tiba-tiba menyerang. Jika itu orang lain, mereka mungkin panik, tetapi bagi Zhang Fan, mereka bahkan tidak bisa membuatnya peduli. Dia teralihkan perhatiannya, melambaikan tangannya dengan santai. Cahaya lima warna menyala, dan dua garpu air itu tiba-tiba menghilang, seolah-olah telah menguap dalam badai yang tak pernah berakhir ini. Ah! Kamu, siapa kamu? Dua seruan terdengar dari kejauhan. Tanpa menoleh ke belakang, Zhang Fan melambaikan tangannya lagi. Dia menyingsingkan lengan bajunya lagi, dan jarak ratusan kaki menjadi seperti inci. Dalam sekejap mata, dua orang telah muncul di depan Zhang Fan dan Siruo. Hah! Kakak senior, mereka berdua terlihat sangat menarik. Siruo bukan satu-satunya yang bereaksi seperti ini. Wajah Zhang Fan juga memancarkan ekspresi aneh. Mereka benar-benar berpatroli di Yaksa. Sesaat, Zhang Fan ingin memutar matanya. Dua orang di depannya hampir tidak bisa disebut orang. Mereka lebih mirip prajurit udang dan jenderal kepiting dalam legenda kehidupan sebelumnya. Keduanya memiliki kepala runcing, janggut panjang tumbuh di pipi, dan kaki seperti udang tumbuh di tulang rusuk. Seluruh kulit mereka yang terbuka ditutupi oleh lapisan karapas. Mereka lebih mirip setan daripada manusia. Namun, Zhang Fan tahu bahwa mereka berdua masih dalam tahap awal dari tahap penyelesaian. Mereka masih jauh dari iblis yang bisa berubah menjadi manusia. Kami, kami adalah bawahan Raja Berkepala Sembilan. Senior, tolong jangan bunuh kami. Mula-mula mereka berusaha mengintimidasi Raja Berkepala Sembilan, tetapi saat Zhang Fan melotot ke arah mereka, mereka berlutut di permukaan air dan bersujud seolah-olah sedang menumbuk bawang putih. Bawahan Raja Berkepala Sembilan. Bagus, sangat bagus. Zhang Fan tersenyum dan menghirup udara dengan kedua tangannya. Cahaya hitam berkelebat di antara kedua tangannya, dan dua ekor udang patroli Yaksa tertangkap di telapak tangannya. Saya mencari Raja Berkepala Sembilan. 907. Ledakan. Petik 2. Dua benda yang tampak seperti Yaksa yang berpatroli jatuh dari tangan Zhang Fan dan jatuh ke dalam air dengan lemah. Mereka bergerak naik turun mengikuti arus, seolah-olah mereka dapat tenggelam ke dalam laut kapan saja atau tersapu. Pada saat ini, cahaya kemasan menyala. Peri Moling mengulurkan dua cakar dan masing-masing mencengkeram keduanya. Cakar ketiga yang bebas menyentuh ini dan itu dengan tatapan ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya ia melihat, orang, yang begitu aneh dalam hidupnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat bahwa cahaya hitam di tangan Zhang Fan memudar dan matanya tertutup. Ia tidak memperhatikan sisi ini. Ia dengan cepat menundukkan kepalanya dan mematuk salah satu dari mereka. Melihat ekspresi Peri Moling, nampaknya ia ingin mencicipi benda yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Astaga. Petik 2. Moling menjerit keras, lalu muntah. Dengan suara, Pa, dia melempar kedua benda itu jauh-jauh, lalu terbang kembali ke bahu Zhang Fan dengan wajah pucat. Apakah itu sangat buruk? Si Ruo bertanya dengan geli. Mendengar hal itu, Peri Moling mengangguk-angguk bagaikan anak ayam yang mematuk nasi dan nampaknya hendak muntah. Tentu saja itu buruk. Dia bukan manusia lagi. Zhang Fan tiba-tiba membuka matanya dan menjentikan kepala Peri Moling sebagai hukuman. Kakak senior, apa dua benda ini? Si Ruo bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, dia tahu bahwa Zhang Fan telah menggunakan teknik pencarian jiwa. Dengan jarak kultivasi mereka, dua hal yang tidak dapat dia ingat itu tidak akan dapat disembunyikan dari pencarian Zhang Fan. Setengah manusia setengah iblis. Singkatnya, dia setengah iblis. Terus terang, dia waria. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit tidak percaya, aku tidak menyangka bahwa monster berkepala sembilan yang terkenal itu memiliki hobi seperti itu. Dia benar-benar menyembunyikannya dengan sangat baik. Di bawah pertanyaan penasaran Si Ruo, dia secara kasar menggambarkan apa yang telah ditemukannya dari teknik pencarian jiwa. Ternyata monster tua berkepala sembilan itu memiliki hobi aneh sejak seribu tahun lalu. Ia sangat menyukainya sehingga ia bahkan mengabaikan kultivasinya. Apa yang paling ia sukai adalah menggunakan segala macam metode untuk menggabungkan manusia dan binatang iblis untuk menciptakan spesies baru. Tidak diketahui apakah orang ini mempunyai beberapa metode khusus atau benar-benar berbakat, tetapi selama seribu tahun terakhir, ia telah berhasil beberapa kali. Meskipun masih jauh dari tujuan menciptakan spesies baru yang kuat, ia telah menciptakan banyak setengah iblis yang bisa disebut senjata. Setengah iblis ini memiliki berbagai kekurangan, tetapi mereka tidak lemah dalam hal kecakapan bertarung. Sama seperti dua yaksa patroli yang dibunuh oleh Zhang Fan, monster tua berkepala sembilan adalah hasil persilangan antara manusia dan monster jenis udang. Ia juga merupakan salah satu spesies yang lebih stabil. Jenis setengah iblis ini, yang disebut prajurit iblis pembelah laut oleh monster tua berkepala sembilan, memiliki kultifasi tahap awal esensi pembawa saat mereka mencapai usia dewasa. Mereka terlahir dengan inti iblis yang berubah menjadi inti emas. Sayangnya, tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk maju lebih jauh, dan kecerdasan mereka lebih rendah. Kalau tidak, mimpinya akan setengah terwujud. Kalau bukan karena kecerdasan mereka yang rendah, bagaimana mungkin dua makhluk setengah iblis, yang hanya berada di tahap awal alam pembentukan inti, berani menyerang dua master jiwa baru lahir yang sempurna. Setengah iblis. Ekspresi Siruo berubah. Tidak ada yang tahu bahwa monster tua berkepala sembilan yang terkenal itu memiliki mimpi dan hobi yang aneh. Apakah dia berhasil? Bagi Siruo, makhluk-makhluk yang bahkan bisa dibunuh oleh seorang kultifator tingkat penyelesaian biasa bukanlah kultifator tingkat penyelesaian yang sesungguhnya, dan juga tidak layak untuk diperhatikannya. Apa yang ditakutkannya adalah sesuatu yang bahkan lebih mengerikan. Aku tidak tahu. Mereka hanya dua kentang goreng kecil. Zhang Fan mengangkat bahu dan berkata tanpa daya. Akan tetapi, tidak seperti Siruo, dia tidak memandang prajurit iblis pembelah laut sebagai sesuatu yang tidak berguna. Jika makhluk setengah iblis ini berhasil bereproduksi, mereka akan menjadi senjata biologis yang sangat kuat yang dapat mengendalikan lautan. Awalnya, jauh lebih mudah untuk menjinakkan binatang buas dan membesarkan manusia. Mengenai banyaknya hal kejam dan berdarah yang terjadi selama proses tersebut, Zhang Fan tidak menceritakannya kepada Siruo. Dia hanya mengabaikannya. Siruo, aku mulai tertarik pada monster tua berkepala sembilan ini. Jarang sekali melihat monster dengan mimpi seperti itu. Siruo memiringkan kepalanya dan tersenyum manis. Kalau begitu, mari kita kunjungi dia. Itulah yang aku pikirkan. Zhang Fan tertawa terbahak-bahak dan mengangguk. Ini bukan kunjungan, ini pengalihan perhatian. Paling tidak, ini mengaburkan masalah. Sekarang, sudah pasti bahwa orang-orang yang memimpin pasukan luar ke lautan angin adalah Dewi Yao Ji dan Naga Darah Huo Wang, dua musuh lamanya. Dengan kekuatan Zhang Fan saat ini, dia tidak takut pada mereka. Namun, melawan dua orang sekaligus agak berlebihan. Bukankah monster tua berkepala sembilan itu merupakan penolong yang siap sedia? Bahkan jika dia gagal, dia tidak akan kehilangan apapun. Tentu saja, Zhang Fan sangat senang melakukan perjalanan ini. Ditambah lagi, dia sangat tertarik dengan teknik setengah iblis. Di tengah tawanya, Zhang Fan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Seketika, embusan angin bertiup kencang seperti bilah tajam. Membelah lautan dan memecah ombak, membelah badai, parit alami menjadi lorong, kabut dan kabut gunung pun sirna, dan pulau serta karang hitam dikejauhan memasuki pandangan mereka. Pulau ini berbeda dari pulau-pulau lainnya. Pulau ini tidak lebar, tetapi tinggi, seolah-olah telah menembus air. Dalam badai yang berkabut, pulau ini seperti mercusuar yang gelap gulita, sangat menarik perhatian. Kakak senior, apakah itu pintu masuk ke istana naga badai? Mata si Ruo berbinar saat dia melihat mercusuar hitam. Ini bukan pertama kalinya orang-orang dari jalan ajaib berhadapan dengan monster tua berkepala sembilan. Meskipun si Ruo bukan salah satu dari mereka, mereka kurang lebih pernah mendengarnya. Sarang monster tua berkepala sembilan disebut istana naga badai. Letaknya tidak jauh dari pusat badai. Sarang itu berpusat di karang hitam, dan tubuh utamanya berada di bawah air. Tidak buruk. Zhang Fan tersenyum. Dia telah belajar lebih banyak dari ingatan kedua iblis itu daripada yang diketahui si Ruo. Ayo pergi. Seberkas cahaya kemasan melingkupi mereka berdua dan terbang lurus menuju pulau hitam. Kemana pun cahaya kemasan itu lewat, badai pun berhenti, dan semuanya kembali normal. Kalau bukan karena dua mayat setengah iblis yang mengambang di air, semuanya akan terasa seolah tidak terjadi apa-apa. Di kedalaman samudera badai, ada tempat yang ombaknya bergolak dan badainya ganas. Segala sesuatunya tenang di sana. Bahkan storm ocean yang pecah dan ganas telah memadat menjadi sesuatu yang seperti kristal, menjadi landasan seluruh storm dragon palace. Potongan-potongan batu air berwarna biru atau transparan membentuk istana bawah laut yang begitu indah. Di antaranya, ada anggrek dan pohon giyok yang tumbuh di halaman. Ada juga bebatuan kasar yang disusun menjadi gunung buatan. Ada berbagai macam harta karun aneh yang menghiasi pohon-pohon karang. Semuanya mirip dengan kemegahan istana naga yang legendaris, tempat berkumpulnya semua harta karun di dunia. Jika saja aku bisa tinggal di sini, betapa menyenangkannya itu. Baik yang dibayangkan maupun yang dilihat dengan mata kepala sendiri, banyak sekali keluhan seperti itu. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa pemilik tempat ini sama sekali tidak terlihat baik. Dia bahkan mengerutkan kening dan tampak kesal. Di ujung aula utama istana naga badai, di kursi luas yang dihiasi sembilan naga, seorang lelaki tua berpakaian mewah dengan wanita cantik di lengannya duduk di sana. Dia adalah pemilik tempat ini dan penguasa lautan badai, monster tua berkepala sembilan. Dari penampilannya saja, dia tampak seperti lelaki tua yang anehnya agung dengan wajah cendana merah. Penampilannya sederhana dan tidak canggih, tetapi itu tidak mengurangi sikapnya yang mengesankan. Rambutnya yang putih kusut dan berubah menjadi kepang setebal ular kecil. Rambutnya menjuntai dan naik turun sesuai suasana hatinya. Pakaian mewah dan wanita cantik adalah dambaan manusia. Pada saat ini, monster tua berkepala sembilan, yang sedang menikmati semua itu, memasang ekspresi jelek yang tak terlukiskan di wajahnya. Rekan Taoise, apakah tidak ada ruang untuk berdiskusi? Setelah beberapa saat, dia mendorong wanita cantik itu dalam pelukannya dan bertanya dengan cemas. Di bawahnya, seorang pemuda dengan wajah tampan yang sangat tampan menarik kepalanya keluar dari pelukan lembut dan harum wanita cantik di sebelahnya dengan susah payah. Dengan wajah kosong, dia bertanya, Melihat wajah merah cendana monster tua berkepala sembilan itu menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi hijau karena marah. Pemuda itu bersandar dan berbaring di pelukan seorang wanita menggerahkan di belakangnya. Dia tidak lupa memutar tubuhnya dengan puas, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan sikap monster tua berkepala sembilan itu. Terlepas dari wajahnya yang pucat, seolah-olah dia tidak melihat matahari selama bertahun-tahun, dia adalah pria yang sangat tampan, tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Rambutnya, sehitam tinta, terurel longgar di bahunya, menambah kesan liar pada penampilannya. Jubah hitamnya yang mewah tidak segelap tinta, tetapi lebih seperti langit di hari berawan, warna langit malam tanpa matahari, bulan, dan bintang. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari pakaian sampai aksesorisnya, bahkan gerakannya yang santai pun sangat indah. Kalau saja dia tidak terus-terusan berputar-putar di pelukan para wanita di sekitarnya, dia pastilah panutan tuan muda yang mulia. Monster tua berkepala sembilan itu membenci dirinya sendiri karena mengundang begitu banyak wanita untuk menghiburnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menahan amarah di hatinya. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Teman, kau ingin menukarkan tablet terlarang keluarga sih hanya dengan Yin Water Godly Thunder. Itu tidak benar, bukan? Tentu saja itu tidak benar. Di luar dugaan monster tua berkepala sembilan, pemuda berpakaian hitam itu tiba-tiba menegakkan tubuhnya dan berkata dengan ekspresi serius, dengan petir ilahi air Yin, kau bisa memasuki mata laut. Kau bisa menyerang hingga ke bawah dan mendapatkan harta karun itu. Bukankah itu hebat? Katakan padaku, apakah aku dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan? Itu tidak benar, bukan? Pada titik ini, jika monster tua berkepala sembilan masih tidak tahu bahwa orang ini sedang membodohinya, dia akan hidup sia-sia. Namun, seperti yang dia katakan, menukar tablet terlarang keluarga sih dengan harta rahasia naga adalah keuntungan besar dari sudut pandang manapun. Yang disebut Yin Water Godly Thunder adalah serangkaian metode dari pemurnian hingga peluncuran. Itu adalah jenis Godly Thunder dari lima elemen yang sangat kuat. Itu bisa menghancurkan semua bencana air. Jika jumlahnya cukup, mungkin saja bisa menyerang sampai ke dasar mata badai. Setelah memikirkannya, monster tua berkepala sembilan itu mengatupkan giginya dan menghentakkan kakinya. Kata, oke, hampir keluar dari tenggorokannya. Pada saat ini, sebuah suara jernih disertai tawa tak terdengar seperti lonceng terdengar di telinga dua orang di kedalaman istana naga badai. Senang rasanya punya teman yang datang dari jauh. Aku sudah lama mendengar namamu, monster tua berkepala sembilan. Aku di sini untuk mengenalmu. Ku rasa kau tidak akan begitu jauh, kan? Monster tua berkepala sembilan menelan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Sedikit kekecewaan terpancar di wajah pemuda berpakaian hitam itu, yang selalu tampak berekspresi malas. Siapa itu? Pertanyaan yang sama terlintas di benak kedua orang itu. 908. Siapa orang ini? Mata monster berkepala sembilan dan pemuda berpakaian hitam itu berkedip-kedip seolah sedang berpikir keras. Suara itu menembus penghalang air laut yang tak terbatas dan langsung masuk ke istana naga badai. Suaranya lembut dan jernih, tanpa asap dan api. Bahkan mereka berdua tidak sebanding dengan cara seperti itu. Seorang ahli. Monster berkepala sembilan itu merenung sejenak dan berteriak, anak-anak kecil, apa yang kalian tunggu? Cepatlah dan sambut tamu terhormat itu. Ya, ya, ya. Di luar aulah utama istana naga, beberapa suara menjawab, lalu mereka berjalan keluar dengan cepat untuk menyambut tamu. Melihat sekilas bayangan mereka, pemuda berpakaian hitam itu tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, berkepala sembilan, minatmu benar-benar baru. Orang-orang itu memiliki kepala gurita, tangan gurita, atau capit kepiting. Ada berbagai macam keanehan, yang benar-benar menantang batas imajinasi. Monster berkepala sembilan itu tidak merasa malu, tetapi malah bangga. Ia tertawa dan berkata, kau terlalu baik, temanku. Pemuda berpakaian hitam itu memutar matanya dan ingin berkata, aku tidak memujimu, tetapi demi prasasti terlarang keluarga Z yang belum diperdagangkan, dia menahannya. Dia tidak menahannya lama-lama. Tak lama kemudian, seorang pria dan wanita, berpakaian hitam dan anggun dalam balutan putih, datang berdampingan seperti pasangan abadi. Itu dia. Monster berkepala sembilan itu tiba-tiba berdiri. Gerakannya begitu besar sehingga pemuda berpakaian hitam itu menyipitkan matanya dan hampir tidak bisa melihatnya. Dong Hua Zhenren, apa yang kamu inginkan? Kepala monster tua berkepala sembilan yang penuh dengan kepangan aneh berkibar di udara seperti seekor singa yang sedang marah. Berkepala sembilan, tidak perlu bersikap sopan begitu. Kami akan melakukan apa yang kami mau. Silakan duduk, silakan duduk. Zhang Fan tersenyum lebar, dia memegang tangan siruo dan duduk. Sekarang monster berkepala sembilan merasakan hal yang sama seperti pemuda berpakaian hitam itu. Dia ingin memutar matanya dan berkata bahwa dia berdiri alih-alih menyambutnya, tetapi dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Hah, waktunya belum tepat. Bagaimana kamu sampai di sini? Monster tua berkepala sembilan tiba-tiba mengangkat alisnya dan bertanya. Tak perlu dikatakan lagi, dia tentu saja memiliki mata-mata di Provinsi Qin. Dia tahu bahwa kurang dari sebulan yang lalu, Zhang Fan masih berada di sekte karakteristik Dharma untuk bertemu dengan Duan Tianlang, senjata ilahi sempurna dari sekte Suantian. Oh, bagaimana dia bisa tiba di lautan angin secepat itu? Gerakan yang cepat dan keras itu sama sekali tidak memberinya rasa aman. Seolah-olah ada seseorang yang tidur nyenyak di samping tempat tidurnya. Hmm, senyum di wajah Zhang Fan saat pertama kali memasuki sekte berubah. Ekspresinya berubah saat dia berkata, monster tua berkepala sembilan, apakah kau menanyaiku? Jadi kenapa kalau aku? Monster tua berkepala sembilan itu berkata dengan tergesa-gesa. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia tahu ada sesuatu yang salah. Sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat Zhang Fan memukul meja dan berteriak, kalau begitu, ayo bertarung. Ledakan. Meja itu pecah di telapak tangannya, dan pecahan-pecahannya melesat bagai kilat. Di setiap pecahan, ada percikan api. Dalam sekejap, pecahan-pecahan itu menyala seperti obor. Mereka seperti ribuan matahari kecil, yang menutupi langit dan bumi. Monster tua berkepala sembilan tidak menyangka dia akan menyerang begitu saja. Ekspresinya berubah drastis. Ada nyala api keemasan yang menyilaukan di depannya, dan bahkan ada suhu tinggi yang hampir melelekan air dan batu di sekitarnya. Api matahari emas. Dengan teriakan kaget, dia secara naluriah menyerang. Dengan jentikan tangannya, kepangan di kepala monster tua berkepala sembilan itu menyebar seiring dengan gerakannya. Seolah-olah ribuan ular spiritual sedang menari, dan salah satu kepangan itu menghadapi percikan api. Dalam keadaan tidak sadar, kepangan itu seperti ular spiritual yang hidup kembali. Ujung kepangan itu juga merupakan tempat percikan dan kepangan bertemu. Mereka berubah menjadi mulut ular dan menelan percikan itu. Bang, 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 bang. Serangkaian suara renyah terdengar seperti petasan yang terbuat dari bambu. Api pun padam, dan kepangan monster tua berkepala sembilan kembali ke posisi semula. Namun, ada sedikit kemerahan di sana. Bahkan wajah monster tua itu pun memerah. Jelaslah bahwa dia dalam posisi yang kurang menguntungkan. Setelah serangan itu, keduanya menjadi takut satu sama lain dan tidak menyerang lagi. Bagus, bagus. Kau sesuai dengan reputasimu, Dong Hua Zen Ren. Bagaimana kalau kau ikut bersenang-senang, saudara? Pemuda berpakaian hitam itu tertawa dan duduk di pelukan wanita di belakangnya. Ia mengulurkan tangannya, dan gumpalan malam yang gelap gulita muncul seperti pusaran nebula. Begitu dia selesai bicara, malam yang gelap gulita tanpa jejak bulan dan bintang tiba-tiba meledak. Zhang Fan sedikit mengernyit. Dia menyadari bahwa ini adalah teknik mengubah domain Naschen Sol menjadi serangan. Dia juga tahu teknik ini, jadi itu bukan apa-apa. Namun, domain Naschen Sol orang ini memberinya rasa keakraban yang aneh, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk berpikir dalam waktu sesingkat itu? Segala macam pikiran melintas dalam benak Zhang Fan, tetapi tangannya tidak melambat sedikitpun. Begitu pula, ia mengulurkan telapak tangannya. Tanah yang luas itu gelap gulita. Tiba-tiba, matahari terbit dari timur, menembus semua kegelapan dan memusnahkan semua kabut. Pada awalnya, kedua domain itu tampak serupa, tetapi pada akhirnya, keduanya benar-benar berbeda. Ledakan. Di bawah serangan itu, keduanya musnah, dan keterampilannya terbalik. Keduanya gemetar, dan kursi tempat mereka duduk juga mengerang. Baiklah, baiklah, berhentilah berkelahi. Rambut dan janggut monster tua berkepala sembilan berdiri tegak, tetapi itu bukan karena dia marah. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya untuk menekan akibat dari kedua skill itu, sehingga sarangnya tidak akan hancur. Zhang Fan dan pemuda berpakaian hitam itu tidak berniat untuk bertarung lagi. Setelah serangan itu, mereka sudah tahu apa yang sedang terjadi. Setelah merenung sejenak, Zhang Fan tiba-tiba menatap pemuda berpakaian hitam itu dan bertanya, Peri Singlan, siapa kamu? Hah! Si Ruo berseru. Dia mengenal Peri Singlan, tetapi dia tidak tahu hubungan apa yang dia miliki dengan pemuda ini. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa inilah yang dikatakan Peri Singlan kepada Zhang Fan ketika mereka menemukan tablet terlarang keluarga si. Dia tidak menjelaskan terlalu rincin, tetapi keterampilan pemuda berpakaian hitam itu mirip dengan Peri Singlan. Sekilas, dia tampak familiar. Sekarang setelah dipikir-pikir, orang ini mungkin adalah saudara laki-laki yang disebutkan Singlan, Yong Ye. Hahaha! Aku Yong Ye. Salam, rekan Zhang. Salam, Peri Si Ruo. Singlan adalah adikku. Aku belum berterima kasih kepada kakak Zhang karena telah merawat adikku. Pemuda berpakaian hitam itu tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Melihat Zhang Fan mengenalinya, dia pun membungkuk lagi dengan gembira. Yong Ye. Zhang Fan menatapnya dengan penuh minat lagi. Dia tidak menyangka saudara Peri Singlan ini begitu kuat. Meskipun serangan sebelumnya tidak masuk hitungan, dan mereka berdua menahan diri, setidaknya dia berada di ujung para ahli teratas. Dapat dikatakan bahwa dia jarang memiliki lawan. Jadi, rekan berkepala sembilan, kau masih memiliki tablet terlarang keluarga si. Senyum aneh tiba-tiba muncul di wajah Zhang Fan, dan dia berkata dengan cara yang tampaknya tidak disengaja. Wajah tampan Yong Ye membeku. Ia terbatuk dua kali, berbalik, dan berkata kepada monster berkepala sembilan, rekan berkepala sembilan, bagaimana menurutmu? Aku akan menukar teknik rahasia Yin Water Divine Lightning dengan tablet terlarang keluarga si. Paling-paling. Yong Ye menggertakkan giginya, seolah takut Zhang Fan akan mencuri bisnisnya, dia menaikkan harganya dan berkata, paling banyak, aku akan memberimu sepuluh Yin Water Divine Lightning. Bagaimana menurutmu? Sebelum monster berkepala sembilan bisa menjawab, jantung Zhang Fan berdebar kencang, petir ilahi air Yin. Saya telah mencarinya ribuan kali, tetapi saya menemukannya tanpa perlu melihat. Petir ilahi air Yin adalah inti dari air Yin. Petir ini dibentuk dengan teknik rahasia, dan kekuatannya tak tertandingi. Namun, petir ini sulit untuk disempurnakan, yang merupakan kelemahan utama. Oleh karena itu, saat Yong Ye berkata akan memberinya sepuluh, Zhang Fan langsung melihat maksud di mata monster berkepala sembilan. Meskipun Yin Water Divine Lightning sangat kuat, bagi para kultifator setingkat mereka, itu hanyalah ancaman. Monster berkepala sembilan sangat membutuhkan benda ini karena ia ingin memasuki Eye of the Sea. Tetapi bagi Zhang Fan, itu benar-benar berbeda. Dia pernah belajar dari Kutawis bahwa jika saripati air hitam dunia bawah utara digunakan untuk menggantikan saripati air kui, kekuatan guntur air hitam yang dimurnikan akan menjadi sepuluh kali lebih besar, yang cukup untuk membunuh seorang master kesempurnaan jiwa baru lahir. Ini bukan rahasia, tetapi sangat sedikit orang yang mampu melakukannya. Itu karena esensi air mistik kegelapan utara seratus kali lebih langka daripada esensi air Yin. Bukannya dia tidak mau, tetapi dia tidak bisa. Namun bagi Zhang Fan, ini sama sekali bukan masalah. Dulu, ketika dia mengumpulkan pedang penyu hitam gui ke sembilan utara, dia telah mengumpulkan sejumlah besar esensi air mistik kegelapan utara. Selain itu, dengan pedang penyu hitam gui ke sembilan utara, dia tidak akan takut kehilangan benda ini. Yang tidak dapat dia temukan adalah teknik rahasia petir ilahi air Yin itu sendiri. Teknik rahasia ini muncul di hadapan Zhang Fan di saat yang tidak diduganya sama sekali. Bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Baiklah. Mau mu. Monster berkepala sembilan setuju dengan ekspresi kesakitan. Karena sudah beres, sisanya mudah. Keduanya saling bertukar pikiran. Monster berkepala sembilan mengeluarkan satu sisi tablet terlarang keluarga Z yang dikenal Zhang Fan, dan Yong Ye mengeluarkan labu berisi petir ilahi air Yin, ditambah gulungan batu giyok yang mencatat teknik rahasia pemurnian dan peluncuran petir ilahi air Yin. Setelah bertukar, Yong Ye memasukkan tablet terlarang keluarga Z ke sakunya dengan puas. Monster berkepala sembilan juga menghela nafas panjang. Dia menyingkirkan ekspresi sedihnya dan hendak menyingkirkan petir ilahi air Yin dan gulungan batu giyok. Pada saat itu, sebuah suara masuk ke telinganya. Tunggu. Apa maksudmu, Dong Hua Zhenren? Monster berkepala sembilan itu membeku dan bertanya dengan rasa tidak puas. Tangan yang memegang gulungan giyok itu juga bergerak mundur sedikit. Dia melihat dengan jelas bahwa mata Zhang Fan tertuju pada gulungan giyok itu, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa maksudnya. Benda ini terkait dengan harapannya untuk memasuki mata badai. Bagaimana mungkin dia memberikannya kepada orang lain? Zhang Fan tertawa dan sama sekali tidak peduli dengan sikapnya. Ia berkata sambil tersenyum, jangan gugup, sahabat berkepala sembilan. Aku hanya ingin membuat kesepakatan denganmu. Kesepakatan? Kesepakatan apa? Monster berkepala sembilan bertanya dengan heran. Baginya, apa yang lebih penting daripada harta karun rahasia naga? Apapun yang terjadi, dia tidak akan melepaskannya. Jangan khawatir, kawan. Tolong perhatikan. Zhang Fan tersenyum. Dia membentuk tangannya menjadi bentuk mulut naga dan menyerang. Dibandingkan sebelumnya, dia hanya menggunakan setengahnya. Namun, di mata seorang ahli seperti monster berkepala sembilan, dia secara alami tahu apa artinya. Nyanyian naga air. Monster berkepala sembilan tiba-tiba berdiri. Gulungan diokyin water Divine Lightning yang selama ini dianggapnya sebagai harta karun tiba-tiba tampak kurang penting. Di sampingnya, senyum terpancar di mata si Ruo. Dia tahu bahwa Zhang Fan telah memulai rencana besarnya untuk menimbulkan masalah. Sembilan ratus sembilan. Itu adalah mantra naga air. Zhang Fan menatap monster berkepala sembilan sambil tersenyum. Dia tahu bahwa monster berkepala sembilan tidak akan menolak tawaran seperti itu. Tujuannya saat ini adalah untuk mengacaukan keadaan sepenuhnya. Jika monster berkepala sembilan tidak memperoleh petir ilahi air yin, dia mungkin tidak akan memiliki ide ini. Namun, karena dia tidak dapat menghentikannya memasuki mata laut, dia mungkin juga bekerja sama dengannya. Seperti yang diduganya, monster berkepala sembilan itu ragu-ragu. Untuk memasuki mata laut angin, ia membutuhkan puluhan petir ilahi air yin. Namun, tidak mudah untuk memurnikan petir tersebut. Meskipun dia sudah punya sepuluh, itu tidak akan cukup tanpa beberapa bulan. Semua orang tahu bahwa penundaan yang lama bisa menimbulkan masalah. Jika monster berkepala sembilan dapat memperoleh petir ilahi air yin, bagaimana dengan Yaoji, Wu Wang, dan Raja Iblis Liren? Apakah ada cara lain? Dia tidak tahu. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak mempertimbangkan dengan serius kesepakatan yang disebutkan Zhang Fan? Yang terpenting, dengan mantra naga air, petir ilahi air yin tidak akan berarti banyak lagi baginya. Melihat tatapan monster tua berkepala sembilan yang berangsur-angsur menjadi lebih bertekad, Zhang Fan perlahan melonggarkan cengkramannya pada gulungan Diok yang berisi teknik rahasia yin water divine thunder. Dia menghela nafas panjang dan mendesah pada dirinya sendiri. Sayang sekali kekuatannya di laut angin terlalu lemah. Jika dia tidak mengotori air, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki mata laut angin. Jika dia memaksa masuk, dia pasti akan dikepung dan dipukuli. Dia tidak takut pada monster berkepala sembilan sendirian, tetapi akan sulit untuk mengatakannya jika dia menambahkan semua pasukan yang bisa dia pimpin. Belum lagi ada Raja Iblis Liren, Dewi Yaoji, Naga Darah Wu Wang, dan ahli lainnya yang tidak lebih lemah darinya. Jika para ahli Qin Zhou berkumpul dan mulai menyerang laut angin, dia tidak perlu khawatir tentang mereka. Namun, pada saat mereka tiba, harta karun itu pasti sudah diambil. Baiklah, sesuai keinginanmu. Ayo kita tukar. Monster berkepala sembilan itu cukup lugas. Dia bahkan tidak melihat isi gulungan Diok itu dan melemparkannya. Namun, dia menyembunyikan labu yang berisi 10 petir ilahi air yin. Zhang Fan tersenyum dan tidak menanggapi hal ini dengan serius. Dengan petir ilahi air mendalam yang dimilikinya, petir ilahi air 10 kali lipat hanya memiliki sedikit nilai baginya, jadi apa salahnya meninggalkannya. Mengambil kepingan Diok itu, Zhang Xuan menyerahkan raungan naga air. Kedua belah pihak telah mendapatkan apa yang mereka butuhkan, dan itu adalah akhir yang bahagia. Sungguh tindakan yang berbahaya. Jejak kekhawatiran melintas di mata Siruo. Berdasarkan pemahamannya tentang Zhang Fan, dia tentu tahu bahwa Zhang Fan ingin memikat semua orang ke dalam siai. Kemudian, semua orang harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk bertarung dan muncul sebagai pemenang. Karena dia berada di wilayah orang lain, ini adalah yang terbaik yang bisa dia lakukan. Paling tidak, ini lebih baik daripada menjadi musuh publik. Hanya saja sulit diprediksi siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Dia hanya tahu satu hal. Jika memungkinkan, Zhang Fan bahkan mungkin membuat kesepakatan dengan Yang Mulia Iblis Liren dan yang lainnya untuk menyeret semua orang bersamanya dan bertarung sepuasnya. Saya katakan, Rekan Daoiz Zhang, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Melihat Zhang Fan dan Monster Tua berkepala sembilan telah membuat kesepakatan, Yong Ye tiba-tiba menyelah. Saat dia bicara, matanya berbinar dan dia tampak sangat bersemangat. Oh, ceritakan padaku tentang hal itu. Zhang Fan menjawab dengan acuh tak acuh. Dia memindai gulungan Giyok itu dengan indra ilahinya dan menyimpannya setelah memastikan tidak ada yang salah dengan gulungan itu. Pada level mereka, sekilas pandang saja sudah cukup untuk mengetahui apakah suatu metode kultivasi telah diutak atik atau tidak. Hanya sebuah lelucon jika ada yang mengutak atiknya. Bagaimana kalau aku menggunakan harta ini untuk menukarkan salah satu barangmu? Yong Ye mengjilat bibirnya dan mengeluarkan sebuah benda dari dadanya. Zhang Fan mengangkat kepalanya dan melihat bahwa ada sebuah labu biru tua di tangannya. Begitu labu itu terbuka, kis spiritual air menyebar, dan ada aura samar esensi air kuih di dalamnya. Harta karun ini disebut labu petir ilahi. Ini adalah harta karun langka yang dibuat khusus untuk menembakkan berbagai jenis petir ilahi. Metode pembuatannya telah hilang di dunia kultivasi abadi, dan aku mendapatkannya secara kebetulan. Yong Ye berkata dengan bangga, sambil berbicara, dia memutar labu petir ilahi, membiarkan aura kuatnya menyebar. Itu sedikit banyak menggoda. Dari sudut pandangnya, karena Zhang Fan telah berusaha keras untuk mendapatkan teknik rahasia petir ilahi dari air kuih, jelas bahwa itu sangat berguna. Dalam hal itu, labu petir ilahi akan menjadi harta yang langka. Oh, rekan Yong Ye, apa yang ingin kau tukarkan? Ku rasa itu juga tablet terlarang keluarga sih. Zhang Fan bertanya tanpa komitmen. Kamu juga punya itu. Sebelum Yong Ye sempat menjawab, monster tua berkepala sembilan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia memperoleh tablet terlarang keluarga sih secara kebetulan, dan dia tidak menyangka Zhang Fan juga memilikinya. Benar sekali. Bagaimana menurutmu? Tanya Yong Ye bersemangat. Bukannya aku tidak bisa mempertimbangkannya. Zhang Fan menjawab dengan ambigu, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Yang tidak diketahui seorang pun ialah bahwa ia sedang berbicara dengan kutawis tentang labu petir ilahi. Anak muda, kamu harus mendapatkannya. Labu petir ilahi ini adalah barang yang bagus. Jika digunakan di area yang luas, dengan bantuan harta karun ini, kekuatan petir ilahi akan meningkat beberapa kali lipat. Kata pendetaku dengan penuh semangat. Zhang Fan menganggup dan berkata pada Yong Ye, teman Yong Ye, bisakah kau biarkan aku melihat labu itu terlebih dahulu? Tidak masalah. Yong Ye melemparkan labu petir ilahi tanpa ragu-ragu. Dia jelas tidak khawatir Zhang Fan akan mengambilnya. Meskipun itu penting, bagi orang-orang hebat di level mereka, tidak ada gunanya bagi mereka untuk memulai perseteruan karena itu. Yang tidak disadarinya adalah, pada saat itu, pandangan aneh melintas di mata Zhang Fan, begitu pula mata si Ruo yang melengkung membentuk bulan sabit. Zhang Fan memegang labu di tangannya dan mengamatinya. Dia bahkan mengeluarkan cahaya lima warna untuk merangsangnya. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan melemparkannya kembali. Melihat ini, hati Yong Ye hancur. Dia berkata dengan cemas, Rekan Zhang, kamu tidak tertarik. Bukannya aku tidak tertarik. Zhang Fan berkata perlahan, hanya saja setelah aku memeriksanya, aku yakin bahwa harta karun ini juga tersembunyi di dalam perbendaharaan sekte karakteristik Dharma. Tidak perlu memintanya. Dengan ini, Yong Ye tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak curiga. Bagaimanapun, sekte karakteristik Dharma telah diwariskan selama puluhan ribu tahun dan masih menjadi sekte teratas di sembilan negara. Tidak mengherankan jika ada sesuatu di perbendaharaan. Dia tidak curiga, tetapi dia tidak bisa menyembunyikannya dari si Ruo. Dia tertawa terbahak-bahak, tetapi dia harus berpura-pura serius. Agak aneh. Yong Ye merasa sedih dan tentu saja tidak menyadari hal ini. Apapun itu, akan ada kesempatan di masa depan. Yong Ye melambaikan lengan bajunya, berdiri, dan menangkupkan kedua tangannya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Rekan sembilan kepala, Rekan Zhang, Rekan Siruo, saya permisi dulu. Kita akan bertemu lagi. Kalimat terakhir diucapkan langsung ke mata Zhang Fan, seolah-olah ada makna yang lebih dalam dibaliknya. Aduh. Beberapa teriakan terdengar. Itu adalah wanita cantik di samping Yong Ye. Mereka semua menutupi dada mereka dan tampak cemberut. Yong Ye mengangkat tangannya ke hidungnya dan mengendusnya. Kemudian, dia tertawa keras dan berbalik untuk pergi. Dasar Playboy. Zhang Fan tersenyum. Dulu, saat mendengar perisinglan menyebut orang ini, kesannya terhadapnya adalah dia memikul tanggung jawab yang berat di pundaknya dan harus menyelesaikannya dengan susah payah. Sekarang, tampaknya itu salah. Setelah melihat bayangan Yong Ye menghilang, monster tua berkepala sembilan itu menjadi gelisah. Dia memegang rat-rat slip diokwater Dragon's Chain di tangannya, seolah-olah dia tidak sabar untuk mulai mengolahnya. Hatinya seperti cakar monyet yang mencakarnya, tetapi dia harus mengobrol dengan Zhang Fan dan Si Ruo. Monster tua berkepala sembilan itu merasa tertekan. Tepat pada saat itu, sebuah benda aneh yang bentuk aslinya tidak dapat dikenali muncul dari aulah. Hal itu langsung menyulut kemarahan monster tua berkepala sembilan. Ia berteriak dengan marah, jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Mengapa kau bertingkah aneh? Hati-hati agar aku tidak memasakmu. Memasak. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi Zhang Fan dan Si Ruo berubah. Peri Moling menyembunyikan mulutnya di bawah bulu, seolah-olah dia akan muntah. Wajah setengah iblis yang tampak aneh itu menjadi pucat. Dia sangat takut sehingga dia tidak bisa berbicara. Tetua, 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 Raja Iblis ingin bertemu denganmu. Awalnya, monster tua berkepala sembilan itu agak tidak sabaran. Namun, ketika mendengar kata, Raja Iblis, dia akhirnya tergerak. Zhang Fan dan Si Ruo bereaksi dengan cara yang sama. Si Ruo membuka mulutnya sedikit dan berkata, Saudara bela diri senior, sepertinya kamu tidak perlu mengaduk-aduknya lagi. Airnya sudah keruh. Zhang Fan tersenyum dan mengangguk. Jika tidak perlu, mengapa Raja Iblis Liren, yang sudah menjadi kekuatan independen, tiba-tiba mengunjungi mereka? Monster tua berkepala sembilan itu tampaknya telah memikirkan poin penting. Dia berkata dengan suara berat, undang dia masuk. Setelah benda aneh itu pergi, dia menoleh ke Zhang Fan dan berkata, Kalian berdua adalah Raja Iblis Liren, aku sudah lama mengenalmu. Aku ingin bertemu denganmu. Zhang Fan memotongnya dan berkata dengan tenang. Karena dia sudah mengatakan itu, monster tua berkepala sembilan tidak bisa begitu saja mengusirnya. Dia terbatuk dan melepaskannya. Sesaat kemudian, sesosok tubuh perlahan berjalan memasuki aula. Auranya terkendali, seperti manusia biasa. Namun, langkahnya tenang dan berwibawa. Dia luar biasa. Raja Iblis, Liren, Tokoh kuat ini, yang seharusnya sudah terlihat puluhan tahun lalu, baru secara resmi bertemu dengan Zhang Fan sekarang. Orang ini tidak terlihat seperti seorang penguasa. Sebaliknya, dia terlihat lembut dan anggun. Tubuhnya juga sedikit kurus, seperti seorang sarjana parubaya. Dia bisa dikatakan anggun dan cantik. Saya Liren. Salam, kakak. Raja Iblis Liren menangkupkan tinjunya ke arah monster berkepala sembilan dan membungku. Dia membungku setengah jalan, dan sepertinya dia berada di bawah monster tua berkepala sembilan. Namun, kata-katanya seperti berasal dari generasi yang sama. Jelas, dia tidak menganggapnya sebagai tuannya. Raja Iblis Liren awalnya adalah seorang kultifator iblis. Mampu berkultifasi hingga tingkat seperti itu dan bahkan melepaskan diri dari kendali penguasa iblis besar, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia sangat berbakat. Menghadapi orang ini, monster tua berkepala sembilan mendengus dingin. Dia tidak marah atau antusias, seolah-olah dia orang asing. Raja Iblis Liren tidak mempermasalahkannya. Ia menoleh ke Zhang Fan dan berkata, Dong Hua Zhen Ren, aku tidak sempat bertemu denganmu sebelumnya. Hari ini, akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Kau benar-benar sesuai dengan reputasimu. Zhang Fan berkata dengan sopan dan tidak banyak bicara. Dia hanya melihat ke arah Raja Iblis Liren dan monster tua berkepala sembilan, seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan yang bagus. Liren, apa yang kamu lakukan di sini? Monster tua berkepala sembilan berkata dengan tidak sabar. Dia tidak bertele-tele. Raja Iblis Liren tidak bertindak. Dia tampak serius dan berkata dengan suara yang dalam. Mari bekerja sama. Sudah terlambat. Apa? Monster tua berkepala sembilan dan Zhang Fan keduanya tampak terkejut. Sembilan ratus sepuluh. Apa? Bekerja sama. Monster tua berkepala sembilan dan Zhang Fan terkejut, terutama Zhang Fan. Sepertinya dia tidak perlu melanjutkan rencananya untuk menimbulkan masalah lagi. Airnya sudah cukup keruh. Ya, bekerja sama. Yang mulia Iblis Liren mengulangi dengan sungguh-sungguh dan berkata, saya telah mengikuti orang yang baru saja pergi selama tiga hari. Yong Ye. Zhang Fan mengangkat alisnya. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Yong Ye, dia tahu bahwa kultivasi dan keterampilannya tidak lemah. Tidak mudah bagi Raja Iblis untuk mengikutinya selama tiga hari. Monster tua berkepala sembilan dan Zhang Fan tidak menyadari apa yang sedang dia lakukan ketika dia tiba-tiba menyebut Yong Ye. Tiga hari yang lalu, pria ini datang ke lautan darah untuk mengunjungi naga darah Huo Wang. Menurut mata-mataku, dia diundang oleh Dewi Yao Ji dan berbicara baik-baik dengan naga darah Huo Wang. Mereka tampaknya telah membuat semacam kesepakatan. Pada titik ini, Demon Venerable Liren berhenti sejenak. Ekspresi monster tua berkepala sembilan dan yang lainnya berubah. Berdasarkan perilaku Yong Ye tadi, apakah ada kebutuhan untuk menebak kesepakatan macam apa yang telah mereka buat? Mendengar ini, semua orang tahu apa yang dimaksud oleh Yang Mulia Iblis dengan sudah terlambat. Kebetulan sekali, Yao Ji dan Blood Dragon juga memiliki tablet terlarang keluarga sih. Zhang Fan dan monster tua berkepala sembilan saling berpandangan dan merasa bahwa ini merupakan hal yang paling kebetulan di dunia. Bukan hanya mereka berdua yang punya satu, tapi Yao Ji dan yang lainnya juga punya satu. Terlebih lagi, Yong Ye bahkan datang untuk mencari mereka. Bukankah ini terlalu kebetulan? Liren tidak peduli dengan ekspresi aneh di wajah mereka dan mengungkapkan berita terakhir yang mengejutkan. Tiga hari yang lalu, setelah Yong Ye meninggalkan lautan darah, naga darah Wu Wang mengumpulkan anak buahnya dan menghilang dari lautan darah. Beberapa saat yang lalu, mata-mataku memberitahuku bahwa Wu Wang telah tiba di Stormy Ocean dan akan tiba dalam satu atau dua hari. Ledakan. Tepat saat Demon Venerable Liren selesai berbicara, terdengar suara teredam. Monster tua berkepala sembilan itu membanting meja dan berdiri. Kursi naga emas yang indah tempat dia duduk roboh dengan suara keras dan berserakan di lantai. Mari bekerja sama. Sesuai keinginanmu, mari kita bekerja sama. Monster tua berkepala sembilan tidak lagi ragu-ragu. Baginya, naga darah Wu Wang datang ke Laut Badai tanpa alasan lain selain untuk mendapatkan harta karun spiritual naga surgawi, segel sembilan naga. Jika pihak lain datang untuk menindas mereka, apalagi yang dapat mereka lakukan selain bekerja sama dan bertarung. Di sisi lain, Zhang Fan dan Si Ruo memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Sejauh yang mereka ketahui, Ali-Ali mengatakan bahwa naga darah itu datang ke sini untuk merebut harta karun, kemungkinan besar ia datang untuk menerima Yao Ji. Dewi Yao Ji sendirian, dia tidak ingin bertarung sampai mati dengan Zhang Fan. Namun, jika dia bergabung dengan Blood Dragon Wu Wang, posisi mereka akan terbalik. Tentu saja, setelah Blood Dragon Wu Wang memperolehi Water Divine Thunder dari Yong Ye, tidak aneh jika mereka berdua pergi mengambil harta karun terlebih dahulu. Tentu saja, Zhang Fan senang memikirkannya. Apa yang mereka lakukan sama saja dengan semakin memperkeruh keadaan. Kemungkinan dia memancing di perairan yang bermasalah tiba-tiba meningkat. Dong Hua abadi, aku juga terpesona oleh Yao Ji dan Blood Dragon saat itu. Kuharap kau tidak menganggapnya serius. Kita hanya bisa menekan mereka berdua jika kita bekerja sama. Mungkin reaksi Zhang Fan membuat yang mulia iblis Liren salah paham, jadi dia menjelaskannya dengan tulus. Oh, mengapa Demon Venerable berkata seperti itu? Mata Zhang Fan berkilat saat dia berkata dengan ambigu. Pada saat yang sama, janji dari Demon Venerable Liren di menara yang menghadap ke laut sebelum menghidupkan kembali pertapa tahu beberapa dekade yang lalu muncul dari kedalaman ingatannya. Semakin dia bersikap seperti ini, semakin yakin Demon Venerable bahwa dia telah menerima beberapa informasi yang mencegahnya jatuh ke dalam perangkap. Lagi pula, kekuatan macam apa yang dimiliki tiga sekte negara Qin di Laut Angin. Bahkan dia, penguasa setempat, tidak yakin. Dulu, Yao Ji dan Blood Dragon menggunakan Yin Water Divine Thunder sebagai umpan untuk memaksaku bekerja sama dengan mereka. Mereka pertama-tama berkomplot melawan rekan Zhang, lalu bekerja sama untuk mengambil harta karun itu. Untungnya, rekan Zhang diberkati oleh surga. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan punya muka untuk bertemu denganmu hari ini. Yang mulia iblis Liren menjadi semakin tulus saat dia menguraikan secara kasar apa yang terjadi saat itu. Petir ilahi air Yin lagi. Hati Zhang Fan tergerak dan dia kurang lebih mengerti. Yong Ye ini mungkin tidak memiliki indera penciuman yang tajam. Blood Dragon dan Yao Ji mungkin telah mencarinya selama bertahun-tahun, dan yang mereka inginkan adalah teknik rahasia Yin Water Divine Thunder di tangannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Yong Ye ini akan menjual barang dagangannya ketiga sekte. Kemungkinan besar dia juga menemukan Demon Venerable Liren. Hanya saja dia tidak memiliki Forbidden Tablet milik keluarga Xi untuk diperdagangkan. Jika tidak, mengapa Demon Venerable Liren secara khusus mengikutinya? Jadi kedua bajingan itu juga punya permusuhan dengan rekan Zhang. Monster tua berkepala sembilan langsung kegirangan dan bertanya. Benar sekali, kebencian mendalam yang tidak bisa diselesaikan. Zhang Fan berkata sambil tersenyum. Dia tidak berusaha menyembunyikan apapun. Hahaha. Monster tua berkepala sembilan tertawa terbahak-bahak, itu yang terbaik. Mari kita bekerja sama dan membunuh kedua bajingan di mata angin itu. Bukankah itu hebat? Zhang Fan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia tahu bahwa jika dia membunuh mereka berdua, orang yang akan mendapatkan keuntungan paling banyak tentu saja adalah monster tua berkepala sembilan yang tampak riang ini. Tentu saja, dia akan senang. Oi, Liren, cara apa yang kamu punya untuk membunuh mata angin? Saat ini, tidak perlu bersembunyi lagi. Monster tua berkepala sembilan berhenti tertawa dan berbalik untuk berbicara kepada iblis mulia Liren. Tentu saja, itu tidak bisa dibandingkan dengan raungan naga air milikmu. Itu hanya mutiara penghindar air yang kecil. Yang mulia iblis Liren tersenyum dan tidak peduli dengan ketidak sopanan monster tua berkepala sembilan. Dia membuka tangannya dan cahaya berair bersinar dari telapak tangannya, menyinari seluruh aula. Mutiara penolak air itu berbentuk bulat sempurna dan berkilauan dengan cahaya air. Ukurannya hanya sebesar kepalan tangan anak-anak, dan begitu muncul, cahaya air itu menyelimuti Demon Venerable Liren. Bentuknya sangat mirip dengan Water Dragon Roar. Akan tetapi, begitulah yang terlihat. Kekuatan mutiara penghindar air adalah ia muncul dengan sendirinya. Bila dikenakan di tubuh, ia akan menghilang saat terkena air. Tidak perlu mengaktifkannya. Di tempat lain, mutiara penghindar air secara alami lebih kuat daripada raungan naga air. Namun, di tempat khusus seperti mata laut, tekanannya sangat besar. Jika seseorang menggunakan mutiara penghindar air untuk menghindari air, orang dapat membayangkan bahwa seseorang harus menggunakan kekuatan spiritual untuk mendukungnya sepanjang waktu. Di kedalaman mata laut, tempat harta karun disembunyikan, yang mulia iblis Liren akan kelelahan. Itu hampir tidak memuaskan. Jika beberapa jam yang lalu, mutiara penghindar air ini sudah cukup untuk membuat monster tua berkepala sembilan menjadi serakah. Namun, sekarang, dia hanya mengerucutkan bibirnya dengan jijik. Dia tidak peduli, tetapi di menvenerable Liren tidak peduli. Dia menimbang mutiara penghindar air di tangannya dan tersenyum pada Zhang Fan, saya yakin saudara Zhang telah memperoleh teknik rahasia raungan naga air. Bagaimana kalau saya menukar mutiara ini dengan teknik rahasia? Lagi, si Ruo mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dia merasa Zhang Fan bertingkah seperti Yong Ye hari ini. Menjual satu barang dalam satu waktu dan menghasilkan banyak uang. Berita bahwa Zhang Fan memperoleh raungan naga air dapat disembunyikan dari orang lain, tetapi tidak dapat disembunyikan dari Yang Mulia Iblis Liren. Ular hitam yang memohon kematian dipenjara olehnya selama seratus tahun, tetapi pada akhirnya, Zhang Fan mengambil buah itu. Mustahil baginya untuk tidak mengingatnya. Baiklah, mari kita lakukan. Zhang Fan melemparkan gulungan giyok. Itu adalah raungan naga air. Terima kasih, kakak. Jika di tempat lain, mutiara penghindar air akan lebih berharga. Namun, saat ini, perdagangan ini merupakan tawaran yang sangat menguntungkan bagi Yang Mulia Iblis Liren. Dia menghela nafas lega dan berterima kasih kepada Zhang Fan. Melihat Zhang Fan menerima mutiara penghindar air, monster tua berkepala sembilan segera berkata, Baiklah, waktu tidak menunggu siapapun. Silakan beristirahat di istana nagaku selama beberapa hari. Kita akan mengolah raungan naga air terlebih dahulu. Jangan biarkan kedua bajingan itu mendapatkannya terlebih dahulu. Kalau begitu, aku akan melakukan apa yang kau katakan. Zhang Fan berdiri dan menangkupkan kedua tangannya. Dia tidak keberatan. Mereka berdua ingin mengembangkan raungan naga air. Dia juga perlu menyempurnakan guntur ilahi air gelap utara. Bagaimanapun, itu adalah cara yang ampuh. Dengan pertempuran besar yang akan datang, lebih baik menjadi lebih kuat. Kalau begitu, saya pamit dulu. Kalau sudah selesai bercocok tanam dan semua pembantu sudah datang, saya akan menyapa Anda dan istri Anda. Sebelum dia selesai berbicara, monster tua berkepala sembilan telah menghilang dari aula utama. Bagaimanapun, itu adalah sarang yang telah beroperasi selama bertahun-tahun. Bahkan dengan penglihatan Zhang Fan, dia tidak dapat melihat bagaimana dia pergi. Ada pembantu. Zhang Fan tersenyum aneh dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah yang mulia iblis Liren dan membawa Siruo untuk beristirahat di bawah bimbingan seorang setengah iblis yang tampak aneh. Di ruangan yang indah di istana Naga Badai, Siruo duduk di samping meja dengan pipinya bersandar pada tangannya, berkonsentrasi pada hamparan awan. Di sana, Zhang Fan duduk bersila. Di depannya ada gumpalan esensi air gelap utara yang hitam seperti tinta dan sedingin es berusia 10 ribu tahun. Di bawah dukungan jimat misterius dan segel tangan yang tak terhitung jumlahnya, ia terus-menerus mengembun dan mengembun. Dari ukuran batu giling, mengembun menjadi ukuran kepalan tangan anak-anak. Aura tirani, seperti gunung berapi yang akan meletus, terus menyebar dari esensi air gelap utara. Situasi ini telah berlangsung beberapa waktu. Metode pemurnian Zhang Fan dan segel tangan misterius yang tercetak di atasnya selalu dipertahankan pada titik kritis. Dia tidak menekannya secara paksa, tetapi juga mencegahnya meletus. Meskipun itu hanya sebagian kecil dari esensi air gelap utara, jika benar-benar meledak, belum lagi ruangan kecil ini, bahkan ruang yang 10 kali lebih besar akan hancur total. Namun, Siruo sama sekali tidak khawatir. Dia sangat memahami metode pemurnian Zhang Fan. Selama dia mengetahui rahasianya, tidak akan sulit untuk memurnikan guntur ilahi air gelap utara. Fiuh! Setelah beberapa lama, Zhang Fan menghela napas panjang dan tiba-tiba menyatukan kedua tangannya. Dengan suara, bang, esensi air gelap utara di depannya runtuh dan akhirnya mengembun menjadi manik-manik gelap dengan kecemerlangan yang terkendali. Guntur ilahi air gelap utara. Dalam dua hari ini, Zhang Fan telah memurnikan empat guntur ilahi yang sama. Ini adalah yang kelima. Menggunakan air gelap utara sebagai bahan jauh lebih mudah dimurnikan daripada esensi air kui. Ditambah dengan teknik pemurnian tingkat Grandmaster milik Zhang Fan, ia hanya memurnikan lima dalam dua hari. Dari sini, orang bisa melihat betapa sulitnya. Dengan lambayan tangannya, guntur ilahi air gelap utara yang baru disempurnakan dimasukkan ke dalam lengan bajunya. Zhang Fan pertama-tama tersenyum pada Si Ruo, lalu melambaikan lengan bajunya, dan pintu terbuka, memperlihatkan sosok yang gemetar di baliknya. Datang! Zhang Fan berkata dengan acuh tak acuh. Leluhur mengundang kalian berdua ke aulah utama untuk berdiskusi. Si setengah iblis tidak berani masuk. Dia menundukkan kepala lobsternya dan berkata dengan hormat. Yang akan datang. Zhang Fan berdiri. Ia tahu bahwa tirai telah diangkat dan airnya benar-benar keruh. Sudah waktunya untuk memancing. dan airnya benar-benar keruh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.